ketahuan dan teknologi pada tahun 2020. Saya bangga menjadi bagian dari JGC Pertariakan Universitas Berwisaya karena di sini saya dapat mengembangkan potensi diri yang saya mengisi. Saat ini saya sedang melaksanakan magang di pemerintah kota Malang pada bagian umum. Di sini saya dapat melatih soft skill dan hard skill saya di mana sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Saya di sini bangga menjadi bagian program 3 Dedika Kesehatan Universitas Berwisaya karena di sini saya dibantu untuk menggambangkan potensi diri dan passion saya yang saya miliki. Marilah kita kembangkan bersama-sama potensi yang ada dalam diri kita dan kemajukan lokasi kita bersama-sama. Saya menempuh studi sampai dengan tahun 2015 dan dari dalam waktu yang sama saya langsung bekerja di Fakultas Hukum Universitas Berwisaya sebagai Sekretariat Baikana. Saya dapat divokasi ini cukup bermanfaat untuk dunia kerja saya selanjutnya. Saya mempelajari teori dari dosen-dosen yang merupakan akademisi dan saya mempelajari praktek dari praktisi yang mengajak kami sewaktu masa kuliah. Terima kasih telah menonton! 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 Kota Wisata Kota Wisata Kota Pelajar Kota Sejuk Kota Mudaya Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Berwisaya tentu memiliki berbagai prestasi. Pada skala nasional, Universitas Berwisaya menempati peringkat 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada situs pemeringkatan 4ICU. Selain itu, pada skala nasional, Universitas Berwisaya berada pada peringkat 1.200 dunia dan peringkat 4 di Indonesia dalam pemeringkatan World University Ranking versi Times Higher Education. Fokasi Universitas Berwisaya merupakan fakultas pada jejak pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga yang dapat memantapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya serta mampu bersaing secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dokter Untul Dikte Akuntan Charter Akuntan Dekan Fakultas Fokasi Fakultas Brawijaya. Explore your life skills for the implementation. Skill dalam kutek ini tidak hanya hard skill-nya, namun juga soft skill-nya. Keterpaduan antara hard skill dan soft skill merupakan sesuatu yang harus dikedepankan untuk lahirnya talenta-talenta hebat dari Fokasi Universitas Berwisaya. Sehingga ke depan mereka akan bertindak secara maknawi, bertindak penuh nilai-nilai, bertindak dengan sesuatu yang akan memberikan arti. Fokasi satu, praktisi sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokasi Universitas Brawijaya terdiri dari 5 program studi yang mengacu pada pengembangan dan mengasah kemampuan setiap mahasiswa dengan praktek. Sarjana terapan manajemen perhotelan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bersifat terapan dalam manajemen hotel dan bisnis hospitalitas yang berkualitas. Bergam studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan. Terima kasih. 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 Confuci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. activities can be improved with then results in the improvement of graduate of business administration studio program. More specifically, the profile of graduate will be able to meet to match with what the industry needs. Through this program, it is expected also that business administration studio program can be more well known about what can give good impact for Universitas Perijaya as well. This three-in-one program has three main purposes. One, improve student competence took learning activities with highlight on more practice than theories and taught by international visiting professors and domestic lecturers who are experienced in business communication as one of means of sharing knowledge to improve the quality of graduates, particularly dealing with communication in companies. Two, the update about business communication knowledge took formal interaction with visiting professors and competent practitioners. three, enrich teaching and learning material, strategies, method, assessment for relevant course with my, with the competent of the visiting professor and senior lecture. And five days, we will work together with Professor Dr. Ali Khadibi and Stefano Strendi Yunanta, Direktur Utama Golden and Meringin, Meringin Malang. And Hadi Apriliawan, STPMP, Direktur Sefya Inovasi Anak-Nakri and Direktur PT Dua Sahabat Medunian. Our great gratitude and appreciation goes to Professor Dr. Ali Khadibi, who has been willing to take her precious to his precious time with us. That's all from me and this very special occasion, we will also request Kepala Departemen Business and Dino Hospitality, Fakultas Fokasitas Beli Jaya, Sandu Dianto, SEMSAAK, CAAP, CTA, CRA, CRP. So, open the event. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Susi. And we hope this beautiful occasion will berjalan lancar in Indonesia. Amin. Oke, next welcoming speech from Head of Business Administration, Trimega SOS MEcom. Please you can to deliver your welcoming speech. Bu Mega, the screen is yours. Terima kasih, Ms. Yelva. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Head of Program Business and Hospitality, Departemen, Bapak Sandro Dianto, SEMSA, AKCA, AAP, CPA, CRA, CRP. The Infinted Speaker or Lecturer, Profesor, Dr. Ali Hatiti, Bapak Hadi Apriliawan, Bapak Stefano Stendi Yunanta, Moderators, the Lecturers Diploma Programs of Business Administration of Vocational Faculty, Universitas Brawijaya, and all the students and participants. Praise and gratitude to Allah SWT for his mercy and grace so that we can follow three-in-one program of business communication subject with the title Effective Business Communication in Digital Era. This activity is attended by all students from Diploma Program of Business Administration of Vocational Faculty, Universitas Brawijaya. It will be implemented knowledge sharing from invited speakers who are experts. There are Prof. Dr. Hali Hatibi, Senior Lecturer from Management and Science University, Bapak Hadi Apriliawan dari CV Inovasi Anak Negeri dan Direktur PT Dua Sahabat Mendunia, dan Bapak Stefanus Trendi Yunanta, Direktur Utama Golden Waringin. This program focused on practical teaching from invited speaker or lecturer and practicing lecturer. The aim this program to improving the quality of learning. With this collaboration, hopefully we have positive impact on the development and improvement of the quality education in Brawijaya University so the graduates from business administration diplomas to the program can be better understand the needs of business or industry. Finally, I would like to thank you to the committee and all those who have worked so hard to be carried out and the success of this event. I wish all you all successful and can follow the program so semua bisa berjalan dengan lancar seperti yang tadi disampaikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bu Mega. Okay, last but not least, the last welcoming speech from Head of Business and Hospitality Department San Rudianto, S-A-M-S-A-A-K to deliver his welcoming speech. Pak San, are you ready? Yes, insyaAllah ready. Okay, terima kasih, Bu Silvan. Okay, the screen is yours. Okay, terima kasih banyak, Bu Silvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, sholatu wassalamu ala sholafil anbiya'i wal murshalin, Syahidina Wamulana Mohamaddin, Amma Ba'du, good morning of all, the honourable, Mr. Dean of the Faculty of Vocational Study, Brawijaya University, Prof. Dr. Unti Ludigdo, S-A-M-S-I-A-K, Mr. and Mrs. Vice Dean, Dr. Ulfa Andayani, as the Vice Dean for Academic Fair, kemudian Mohamad Khalid Mawardi, S-S-O-S, M-A-B, PhD as the Vice Dean for General Administrative and Financial Affairs, and then Dr. Relphol Romy Hermawan, S-S-O-S, M-A-B, as the Vice Dean for Student Affairs. Also, Mrs. Trimega Asri, as Head of Study Program in Business Administration, and the Speaker, Prof. Dr. Ali Kattipi from MSU Malaysia, Mr. Stefanus Trendy Yunanta, Direktur dari Golden Waringin, and Mr. Hadi Apeliawan, Direktur Inovasi Anak Negeri, and also dua sahabat dunia director. Thank you for being here. Mr. and Mrs. Invited Lecturer, and all of the students that I am proud of now. The first, we always thank God for the abundance of great, we can meet to take part in this three-in-one program, in a healthy and happy condition. Of course, a very interesting topic entitled Effective Business Communication in Digital Era. Solawat and greeting, don't forget to always, don't be to the great Lord of the Prophet Muhammad, S.A.W. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. Ladies and gentlemen, my name is San Rudianto. I am the Head of the Department of Business and Hospitality at the Faculty of Focasional Study, Purawijaya University, on behalf of the Business and Hospitality Department. I would like to express my sincere appreciation to the organizer of this event, Mrs. Terimeka, Terimeka Asri, as the Head of Study Program. Thank you very much for letting your team to organize this event. We all will not be here in this beautiful place without you and the team. The purpose and objective of this three-in-one program, the first, to improve the learning process for students, officially through the perspective of international lecturers and gain hand-on experience from practitioners. Also, the second, the objective of the program is to develop institutional capacity according to the international standard. We realize that the organization of this event still has money shortcoming put in the presentation of the event, administration services, and limited facility. For that, we apologize profusely. Finally, I hope that all participants of the three-in-one program who attend will be benefit greatly from this activity. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Head of Business and Hospitality Department and Faculty of Vocational Brawijaya University has officially opened three-in-one webinar program visiting professor and professional business administration to the program Faculty of Vocational Studies Universitas Brawijaya. Ladies and gentlemen, please give a warm applause. Okay. Bismillah. This event today can run smoothly until the last day of three-in-one program. Okay. Ladies and gentlemen, now we come to our main program which will be led to you by our moderator Dr. Dini Kurnia Irmawati, SPD-MPD. I will read her CV secara singkat in Indonesia. May I? Bu Dini? Dini Kurnia Irmawati is graduated, has graduated from Universitas Negeri Malang, the Learning University of Malang. She graduated Master Sigat, Master Program and Doctoral Program. And also, dia juga memiliki banyak pengalaman penelitian. ini tercatat di CV-nya dari tahun 2013 sampai 2021 memiliki banyak sekali penelitian. Yang terakhir adalah pengembangan web-based English material sebagai mata kuliah umum untuk mendukung online learning di Universitas Brawijaya. Bu Dini juga memiliki banyak sekali pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang terakhir adalah pelatihan digital marketing dalam upaya pengembangan usaha berbasis teknologi pada UMKM di Kube PSP Maju Mapan di Usun Lembang Kemiri, Jabu. And banyak juga sekali pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal dalam lima tahun terakhir yang tentunya dibuat oleh Bu Dini. Dan pastinya banyak sekali tentang penyampaian makalah dan juga mengisi seminar. Tidak lama lagi langsung saja Bu Dini Good morning Bu Silva Good morning Ma'am Baikumsalam Oke langsung saja Bu Dini The time as greens are yours. Oke thank you very much for having me Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh It's an honor for me to be the moderator for Prof Ali Khatibi Good morning Prof Is my voice clear enough Bu Silva? Enough Clear Oke thank you Clear enough Ma'am Ya Good morning Prof Ali Before we start the first session I would like to read a profile of Prof Ali Khatibi our great visiting lecture for today's event. Oke Prof Ali is the senior vice president the dean of postgraduate center PGC and a professor of marketing at the management and science university. He has developed and promoted the new disciplines of marketing DNA marketing and web marketing which swiftly gained international recognition amongst his peers. He has won the gold and silver medal for invention and innovation research Malaysia which is listed in who's who in the world and the USA for the past seven years and is currently working with Abyss Japan to develop Asia's management games Wow that's amazing Prof His research and teaching interests span a range of areas including marketing TQM business applications of IT multimedia and web marketing e-business IT management and outsourcing and then he has also over 250 publications which include 300 free journal and conference papers and 53 other journal publications In recognition of his contributions to the research field he has been awarded as a significant contributor to high quality research Prof Ali is a distinguished visitor and tutorial speaker of the web marketing group society and TQM leadership he has organized and participated in more than 300 workshops in marketing and management areas and has attended several courses in marketing TQM leadership and management it is a very great profile of Prof Ali Khatibi who is our invited speaker of our first session today Prof Ali good morning Assalamualaikum Prof Ms. Silva how can I speak with Prof Ali then Prof Ali good morning can you hear me Prof wait ma'am I will giving Prof Ali message let me try to contact him as well wait a minute Bapak Ibu thank you ma'am thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu nih, mengisi waktu. Oke, so, is it talk by me or by the head of the committee, Bu Silva, because honestly, I'm not the expertise in this topic, ya. So, maybe we can have Bu Susi, ya, as the head of the committee to talk a little bit about business communication. Oke, mungkin Bu Susi atau Bu Mega? Ya, pakai Bahasa Indonesia saja, Bu Susi. Bu Susi. Nah, Bu Susi, sambil menunggu Profesor hadir, kita ngobrol dulu nih seputar pentingnya acara ini itu apa sih, Bu? Jadi, intinya itu, pentingnya acara ini ya, Bu Silva, itu untuk mahasiswa kita ke depannya. Jadi, mungkin mahasiswa itu merasa boring ketemu wajah-wajah kayak Bu Susi. Terus, ketemu saya. Pak Lintang kayaknya diposenin mahasiswa enggak? Pastinya Pak Lintang kayaknya enggak diposenin mungkin ya. Arah Bu, bosannya Bu. Mungkin karena itu. Kayaknya enggak ada. Kemudian, kita tuh mengadakan acara ini supaya mahasiswa ini bertetap muka langsung ya. Istilahnya kita pakai Zoom, tapi anggap aja kita tetap muka langsung dengan dosen dari universitas lain. Kebetulan yang kita hadirkan di sini adalah Prof. Ahmad Raji. Yang... Sudah? Sudah? Oke. Jadi, intinya nanti seluruh mahasiswa, khususnya di DTK Universitas Bisnis itu bisa menggali informasi yang berhubungan dengan komunikasi bisnis ini, mengalami narasumber utama kita, Prof. Ali. Jadi, Ibu, pengen kalian tuh memanfaatkan kesempatan ini untuk... Ya, itu tadi anak-anak yang sekiranya pengen tahu, nanti ada beberapa materi yang disampaikan Prof. Ali, terus kalian bisa menggali informasi seputar itu. Kemudian juga kita datangkan juga praktisi Bapak. Seintinya mereka tuh direktur semua, dua praktisi ini. Ada Bapak Steven. Bapak Steven sudah hadir ya di sini ya? Saya sapa dulu mungkin ya. Bapak Steven selamat pagi. Nah, ini Pak Steven juga memiliki, apa itu, merupakan salah satu direktur dari CV Waringin ya, kalau nggak salah. Kemudian juga nanti ada juga Pak Adi yang merupakan dosen internal kuta, tapi juga beliau memiliki dua CV. Satu PT, satunya CV. Jadi, begitu banyak pengalaman yang bisa dibalik dari mereka. Apalagi, ini anak-anak topik utamanya tuh ada yang seru mengenai lobby dan negosiasi tadi. Kalian nanti bisa ya berbagi pengalaman dengan beliau-beliau tadi. Jadi, mohon untuk seluruh mahasiswa Adi yang ada di sini mempergunakan kesempat ini lebih baik lagi. Istilahnya itu ada beberapa materi dari beberapa narasumber yang kita pilihkan, yang memang memiliki kompetensi. Kemudian kita gandeng bersama di program 3 in 1 ini. Itu tadi semata-mata hanya untuk menambah kawasan pengetahuan dari mahasiswa Dili. 3 in 1 di fakultas pengetahuan ini. Kayaknya itu, Dr. Silva, yang paling utama. Yang paling utama. Soalnya kan memang sekarang kan ada di digital era ya, Bu. Jadi, tidak hanya perlu kita berkomunikasi kan ya, tapi kita harus bisa bersinergi dengan teknologi. Nah, betul sekali. That's right. Oke. Sepertinya Prof. Ali Ketebi sudah hadir. Good morning, Prof. Oh, Alhamdulillah. Good morning, Prof. Prof. Ali. Oke. Mungkin masih ada trouble ya, Bu Silva. Mungkin. Sambil nunggu Prof. Ali siap ini ya. Oke, bersabar ya untuk para partisipasi, partisipan dalam acara 3 in 1 ini. Ya, masih nanti saya harapkan untuk kalian bisa on camera semuanya, khususnya untuk para mahasiswa, agar Prof. Ali bisa melihat wajah-wajah cantik dan ganteng dari mahasiswa komunikasi bisnis atau perempuan. Dari mahasiswa vokasi ini ya, kayak gitu. Ya, makasih, Bu Silva. Ya, ini dosenya semuanya sudah on camera. Jadi, saya harap kalian bisa on camera juga. Prof. Ali, are you there? Atau ini juga, Bu Silva, mungkin saya bisa tambahkan ya, sambil nunggu Prof. Ali ya. Jadi, inti tujuan dari program 3 in 1 ini, selain yang saya sebutkan di atas, kita juga ingin supaya kompetensi mahasiswa ini itu bisa melalui proses pembelajaran yang lebih mengeberatkan pada praktek dibandingkan diri ini. Jadi, yang diberikan oleh tenaga pengajar asing bertarik internasional, kemudian diberikan oleh tenaga pengajar domestik yang berpengalaman di kompulsi bisnis, sebagai salah satu bentuk sharing knowledge dan kemampuan praktis untuk meningkatkan kualitas sulusan, khususnya di bidang pengaplikasi komunikasi di perusahaan. Kemudian yang kedua, yang terpenting juga adalah mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan yang up-to-date di bidangnya, melalui interaksi formal dengan tenaga pengajar asing yang bertarik internasional dan dengan praktisi yang berpengalaman sekal kompeten. Dan yang ketiga adalah memperkaya bahan ujian, bahan ajar, saldiri pembelajaran, metode pembelajaran, dan metode asesmen dosen di mata pilihan remokan dengan kepotensi visiting profesor dan dosen jenio. Itu aja bersilfah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Susi untuk insight of efektif bisnis komunikasi di digital era. Prof. Ali. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. How are you to all everyone? Good to see you. Hi. Nice to see you. Glad to see you. Prof. Ali. How are you, Prof? Yes, that's right. Thank you very much. Salamat Hari Raya and Eid Mubarak to all of you. Thank you. Minal Aydin. Welfa Aydin, Prof. Still, we are in Malaysia and we are in the parties, you know. I have two parties this morning, you know. Okay. Too much eating. Too much eating. Thank you very much. You can give your time for our beautiful program. So, Budini. Yeah, Ibu Silva. Can we start the main program? Okay. Thank you, Prof. Ali. The screen is yours. I'm Budini, Prof. Miss Dini as the moderator for the first session. So, Prof. Ali, thank you very much for being present today. Before we start, I would like to explain about the duration, Prof. So, for the first session, you have around 60 minutes. that's around 60 minutes for the presentation and then it will be followed by Q&A session until for about 11 Indonesia time. Thank you, Prof. Ali. So, the screen is yours, Prof. All right. Can I share my files? Sure. All right. Let me share my file. So, you can see my file? Yes, sir. All right. Salaam alaikum and very good morning to everyone from Malaysia, MSU Malaysia. I'm going to show you only one slide. All right. My total slide is 124, which I'm not going to touch. But I'm going to share you with the organizer. They can email to all the participants today. But what I'm going to do is I'm going to spend for the next 45 minutes and one of them to discuss on the real practical approach, not on the Tory approach. Because the world has changed. Concept has changed. And the most important today is how to become creative and innovative. All right. And I'm going to show you a lot of examples and the real stories of what we have done not only in Malaysia but outside Malaysia. And also, I'm going to share you the framework for anyone they want to be successful in digital age. Whether you are running your small businesses, you are running the multinational businesses, how you become effective. what we need to do. Because my latest book on integrated marketing will be in market on the 4th of June. All right. We have emphasized all the changes. All right. We have emphasized to the changes. And today I'm going to share some of the secret of how we do. I believe that all right yes everybody will talk about oh today we need to talk about doing the businesses online. We need to use social media. We need to do this and that. It's a very common ways of doing the businesses. But the first question is becoming is that if everything is going to be easy, you just use your Facebook of promoting your product or your brand all right? So everybody will be rich. All right? So we don't have a problem. But in the reality what we are seeing today, all those peoples, they are on the social media, maybe a small percentage, they are lucky. Many of them, they are not. but today I will show you the secret how we need to have a very good effective communication which is not written in any books, all right? But it is real. All right? And we have proven that, all right, many of business leaders, my own students, all right, they use these approaches and they become very very successful. Number one things we need always to remember, all right, the core component of the communication cannot be changed. All right? For example, if we look to the way we communicate together through the WhatsApp group, all right, what we can see in the WhatsApp group is we have lost the core values, all right, the communication we have lost. For example, in the olden days, when we write the letter, we will put good morning, all right, in the end we say thank you with the regard and we sign. all right, so in the beginning and the end, when we transfer it to the technology communication, we lost it. We just said, oh, I need this. We never say thank you, we never appreciate it, all right, so all these values is losing. and when we do research on it, many responded, they will answer, oh, we are communicating to the technology, but in the reality, yes, we do communicate in the technology, but we need to maintain the core values and that is becoming challenging. And why core values is important? Because core values, he creates the relationship, the core values create the relationship. When the relationship is built up, a trust is built up. When the relationship is built up, a trust is built up. When the trust is built up, will be a success. We have done the research, there are many authors of the researchers and the author of the book have said that, all right, especially after the 2020, sorry, after the 2000, nearly 65% of the businesses, they are successful on the relationship because relationship brings the trust. When I talk to the many entrepreneurs, for example, how many times you wish your clients, yes, it's very common that we send you general email or general text messages wishing you happy birthday, but how we have communicated all right, we lose all those things. Once we lost all those things, all right, the effect will go down. And today, I'm going to show you a secret how you make things be effective, how you build up the relationship. for example, many entrepreneurs, many businesses, they use social media of the communication. Am I right? They communicate. What they will do? They will keep promoting the product. All right? Or we are doing like this, my product is good, my services is good. All right? and you get your friend, all right? They go on your social media, they come here, put comment. Oh, very good. I'm happy. Is it working? Many researchers, I personally do the research, is not working. It's a just dream. All right? Your dream, such as when you watch the Bali mood of the Indian movie, or Indonesian artists, they're very pretty one, and you see, oh, they're handsome. You say, oh, if this is my wife or my husband, how lucky I'm going to be. It's a just dream. It never comes to the reality. All right? but what we do, we use the tradition, the old system, we bring it back on the digital, the old to the digital. So what we do, we maintain the values. For example, if you are running your own restaurant, dining restaurant, what do normally people, they do? They take the photos, they take their own photos, they will put in the social media. Have you built up relationship? No. It's one component. This is you. But what about the other? Can you connect it? No. He keep talking about your own product. This component is missing. We need to link them together. So how we link them together. All right? Please take note. Provide the good values, such as you can put the information on the table to tell your customers if tell your customers if they take the photos of the food and themselves to promote that means in the social media to promote your restaurant. They use their own social media. They put their own photo. They promote your restaurant. Say that I'm in this particular restaurant. I'm using this service. It's a wonderful. I have lot of interest on it. All right? Once you finish, connect them to business Facebook. You put at the restaurant. So my Facebook is connected to your Facebook. Build up the relationship. And why? I have clearly on chapter seven of the book I have said that. I trust my friends rather than I trust the businesses. If my friend says, I am in this restaurant. The food is very tasty. I trust my friend. I don't trust your photos. I don't trust anything else. So relationship build up. Then what we do? We will say that if you link your social media to business social media, you show to us during the cashier when you want to pay, we will give you 10% discount. Whatever the bill you have, you got 10% discount. And we have done a lot of research on it. All right? Businesses is growing. Why is growing? We build up the relationship. That is how we talk about effective communication in the digital world. Yes, we use technology, but the component of the basic communication still is there. We want the people to trust us. I trust my friend rather than I trust social media. So we connect. We build up relationship. For example, another example, in any businesses you do, all right, you collect a lot of business cards. All right? And keep holding the number of the business cards we do. Officially, what we do, if we need it, we look to it. If not, after one year, we throw it in the dust bin. But in the error of the digital technology, what we do, we build up the relationship. Why we build up the relationship? Because we want the communication to become effective, to build up the trust. How we do this? My advice to all the participants today, all right, any business card you get, make sure that behind the business card, you write the following information. Number one, you put the date. For example, today is the 24th of May. You write it on the date. Number two, you write the location. May 24, any location you meet up, you meet up in a star bar, coffee, bay, whatever it is, you write the location. Number three, you write the purpose of the meeting. Why you meet this person? Number four, all right, put some of the general information. Is it you have the coffee, you have lunch, you write what you have done. You write those basic information. Now, once you write this basic information, based on the background of the person, a star to send you New Year card, festival card, many cards, you keep communicating one after another. Keep sending. Do you spend money? No. It's all free. Okay. But what is the reason you do this? Many participants, when I do training, they say, oh, I do this, but people, they don't respond, I stop. I say, no, continue. I give a very good, my own experience. Please listen very carefully. 2009, in the London airport, I was in the business launch in the airport. I meet up a gentleman. He was from Oman and he was a deputy minister of education and non-power planning. So we exchanged the card just for hours we were in the business launch. So after that, I send him the ETH card, I send him the new card, I send him the card, up to 2011. 2009 to 2011, he never and ever replied to my communication. Nearly 12 years, he never replied, but I continue. I never stopped. Excuse me, Prof, the slide is still the first slide, is that right? Come I'm not going to change the slide. I will give you later. Otherwise, I cannot give the business experience. Thank you, Prof. All the slides I will email to you. Please, you share with everyone. Okay. Thank you. So, 2011, it was in November 2011, I received a text message from the same deputy ministers. He has opened his own university college in Oman and he's looking for the partner and and he was very interested to work with MSU. And he says, because I was communicating with him regularly, all right, he's happy and he came to Malaysia and he's one of the other very good partner in Oman. He's running the MSU program in Oman. My 12 years communication he built up the relationship and the trust. And that is becoming very important in digital area. You know, you never try to be a very traditional way. Why? For example, you look to Facebook, you look to Amazon, you look to Alibaba. All right? Why they become richer and richer and richer? because they try to create the relationship for you. Every single messages you communicate, they are reading, they develop the data. But when they develop the data, all right, they personalize, they personalize the data. All right? They don't do the math team. If you come to the Malaysia, all right, if you open your social media, advertisement will be a Malaysian base. If you go to Tokyo, it will be the Tokyo base. They personalize the message on the location. And because of that, all right, it's becoming more and more effective approaches, comparing just a normal communication and how they do that. All right? They create the database. They monitor you anywhere you go. And they know where you are, what do you do and everything they knows. For example, if they want to make very effective ways of convincing you to communicate, okay, what they will do. if you move from Indonesia, you come to Malaysia, you lock your, for example, your location in the handphone or your mobile. But as soon as you open your Google, you open your email, you are going to get the message saying that somebody from the remote area access to your mail. Is it you? If not, please report. How they know that? Because they trust you when you are moving, what you are doing. All right? And why they do that? Because they want to build up the relationship. They want to put you to keep using and the more and more but tracing you. But now what they will do. All right? They move to the next stage. I believe that now when you go to many locations, you see a box in the name of the QR code. You need to scan the QR code. All right? You want to book fly, you want to go to the website, you want to do anything, QR code is appearing. All right? Very convenient. You go to many restaurants now, they say, hey, can you use the QR code? We don't have a hot copy of the menu card anymore. Why? Because once you scan the QR code, they already collect all your information. Once they collect the information, they will start to use the digital communication to know what to do with you. That is what we call it, in olden days, we call it data warehousing. Today, we talk about the big data. So data is becoming bigger and the bigger and the bigger and the bigger. All right? Once they got this data, at the moment, if you look to the issue, we are not doing that. We are not reached to the data warehousing or personalizing the other communication. What they will do now? They will personalize every single thing they will do with you. And by doing this, they know what to do. For example, if you look to the Facebook, all right, to all the participants, in your family, you got elderly people, your parents, you have you, you have your brother, sister, and you got the young people. Please practice this in your when you go back tonight. Take up the four mobile of the four different age group. All right. In Indonesia. All right. And you click to the videos is available on the social media. You know, in social media, you got videos. And you will surprise to see that for the each different age group, the contents is different. What your mother can see on the social media, and what, for example, your working sister brother can see, what the school kids can see, is a totally different platform. You don't see the same thing. Regardless, you live in the one country, one city, one location, information is different. And why information is different? Because they want to make sure that information is effective for their business partners. All right. The information they send to the highest school, and information they send to 30 years old person, and information they send to 60 years old person, is a totally different one. They personalize the communication. And that is becoming the biggest challenges in digital age. It's very easy, but it's becoming more and more challenging. Why it's becoming challenging? Because we are trying to keep forgetting on the basic component. All right? Basic component. We don't realizing is we need to create that. The other thing is becoming important in digital area. How creative you are going to be. All right? How creative you are going to be. Once you become creative, you are going to be innovative. Once you are creative, you are innovative. Once you are innovative, you got the unique idea. Creative, innovative, unique ideas. and the unique ideas work very well. All right? Many people they will come back to say that is oh, to do business, you need a lot of money. In actual fact, you don't need a lot of money. But you need to be creative and innovative. For example, you look to Uber, you look to Google, they don't have their own taxis. You look to Goje, they don't have their own motor bike. What they have, they are creative and they are innovative. They know how to communicate with everyone. You need transport, communicate with me. And that is what we need from the 21st century's generation. people, they will ask us how to do this. All right? What we need to do? The first component is my advice to everyone, have a habit of the reading. Have a habit of the reading. You must to keep reading. Keep increasing your knowledge. So what to read? You need to read about the present, what is happening today, and you need to look to the past. What happened in the olden days? Present and the past. And then you need to be innovative how you connect this together. Present, past, how you connect them together. If you know how to connect them together, you are going to be very successful in any businesses you do. for example, let's I show you a very interesting idea. If you look to Malaysia, Indonesia, we have a lot of similarities in cultures and the values. Olden days, all right, before the online shopping to come effective, all right, you're a small shop, grocery shop, they were online. You can call them and they can send you the gas, they can bring you the onion, they can bring you the tomatoes. They were doing online, but different way of doing things. All right? But when we look to COVID, all right, I'm one always, I will say thanks to the COVID. COVID was a very good virus. and the right timing. Sometimes you will realize why. All right? Yes, we need to look from what happened during the COVID. We saw a lot of cases, economic problems, everything. That is a negative side of the COVID. But from the positive side of the COVID, COVID has contributed a lot to all over the world. And we need to really salute the COVID, the virus, he really do. What he do? Number one, he make us to become more digital. we trust the digital. I remember in 2019, I was giving the talk in Bando. and many participants they said they cannot trust their online, they are worried about the security of the credit card and everything. Year later, when I was giving the talk, many of them, they said, oh, now I can trust. Why they can trust? Because the COVID, he pushed them to move to the digital area. If in school, for example, you took up the school in Indonesia, in the rural area, not all the teacher was agreed with the online learning. Not today, everybody is online learning. Not everybody was doing online shopping. Today, everybody doing online shopping. So, what is the future? the future is going to be more, more challenging. Why is going to be more, more challenging? The challenge is going to be people that are going to have more choices. Previously, I go to nearest shopping mall, I choose my product or services, and today, I can go anywhere. I can choose whatever I want. Now, I have trust to online shopping. Why? Because I practice, I practice, I practice, not with my choice, with the COVID choice. Now, I trust online shopping. from buying the milk to buying the furniture. I trust online shopping. Now, the next question you will ask, why some of the businesses are very successful? All right? Some not. Reason of the success is an effective way of communicating and being innovative. All right? And that is how it's going to change the world. All right? Now, what we need to do, all right, don't forget about the basic component. always maintain the ways we have communicated. All right? In other book, recently, I have, we have come up with the concept, we call it cycle of marketing. Cycle of marketing, CN. Now, if you look to this, all right, it's a cycle, am all right? is a one cycle. Everything will start from this point, and when you move it, we'll come back to the same point again. Am I right? If I take this as a cycle, if I start to move like this, and I move on it, I will come back to the same point again. All right? What does mean? The whole business world today is a cycle. never change. You are starting the one point, move the circle, come back to the same point. Please take point. Anything we do in the world is the same thing with some innovative on it. For example, when you are a baby, you need to wear diapers. When you become very old, you need to wear the diapers. Change is the same. If you look to the music today, all right? Many people have forgotten the big plate music we call graphon, which still I use in my house. All right? It was the olden days. We have those big plate of graphon putting and listening to the music. Then we got the cassette, then we got the CDs, and then we come with many other digital ones. What is happening today? Graphon is coming back again. Today you look to the fashion, especially among the youth. The fashion they use is a fashion of the 50s and 60s. So people coming back to the same thing again and again and again and again but with the additional feature of innovative and creative which is digital. So in this world if you want to be successful in any communication go back to the cycle of marketing again and again and again. Okay now how you become successful let's I give you the example of Alibaba Alibaba he wants to make his businesses very effective the way he communicates with you all right they develop the database all right they find that the people they are crazy on the sales if if give discount you will buy it either you need it or you don't need it if I give you discount you will buy because you need it or you don't need it so what they do they come back with the Black Friday I think many of you you know about Black Friday year by year sell volume is going higher and higher and higher 2021 in just 24 hours in 24 hours Alibaba he managed to sell 41 billion US dollars in 24 hours 41 billion US dollar why because he make this Black Friday so effective all right people that trusted fully in this digital age all right everyone from United States to the Middle East to Asia to Africa everybody will go on the Black Friday to shop to do the Alibaba because one because he is creative and he is innovative but the other end all right if you look to Amazon.com your failure why your failure because till today they are not innovative in their communication like Alibaba they do why Alibaba is successful because they do the research all right they understood what people they need they go to the basic component what people they need and they will work on it today you will look to it for example of is it this mobile is a very effective all right yes everybody is going to this poor country rich country for example in Afghanistan a teacher salary or a teacher salary is only $45 a month that is a teacher salary whereas you buy the basic smartphone not iPhone and so on basic iPhone is $175 $175 and in primary school nearly 80% of the teacher they got a smartphone with them $45 salary mobile is $175 people they will buy why they buy because they know how to put the message iPhone he knows how to convince a young generation iPhone knows how to convince a young generation how to communicate with the young generation for the people to buy iPhone for example iPhone 13 if if you read the news in United States in Germany in France people they were in queue sleeping in the queue for more than two days to buy the iPhone 13 why because they knows how to put this message in the young generation why iPhone is important iPhone 10 if you don't have iPhone 10 you are nobody in China they communicate they know how to be creative on the young generation to say why iPhone 10 is important what they do in China all right they put some information but number is more than that four young kids this is according to China news but according to my friend or more than that four young kids very sad they sold they sold the kidneys they sold the kidneys to buy iPhone 10 by my colleagues in China this is done many cases why because they knows how to communicate kidney is important or the iPhone is important for them kidney is nothing if I die is okay but at least I have an iPhone with me and that is how the future generation will be all right now once we do this all right one of the biggest challenges which we have seen especially in many countries are losing on it they become 100% digital without realizing the basic components must be there for example if today you go to Tokyo all right you see digital advertisement you see the newspaper you see the free magazine you see the flyers you see the free tissue everything they use to sell the product and why because they know some people are on the digital some people are in traditional so they match things together when the age of the QR code came in all right they find that oh previously we do advertisement but it's not effective why it's not effective advertisement reason people they look the advertisement till the time they go to put www and go to product they lost interest from the time you see advertisement till the time you visit the website and you make the decision you lost your interest to make it effective QR code came in what do you do you scan the QR code all right click and the product is yours make the life easy you don't need to fill up lot of information because as soon as you scan the QR code from your mobile all your information will appear for it they understood the basic need what people actually they need and they reactivate become creative all right in the age when everybody need to use things all right and that is becoming a challenge in the 21st century if anyone willing all right to use this step which I mentioned now I believe that you are going to be more and more successful all right but with the love to your university all right I know many of my colleagues are there because we are very active in the 21 all right as soon as the marketing management integrated marketing is I get a copy and definitely we will send two copies for your library all right to get more information on the book we have published we have put all this point which I have shared with you in our book and definitely we will send to your library two copies all right to contribute to other beloved people in universities and in Indonesia now I will continue with the question and answer all right to make sure that is more effective to all the participants in the session can I have your any question please any questions any question from participants yes any questions can we go with the question and answer all right so dear all of our participants if you have any questions you can write your questions in the chat column or you can say it directly to Prof. Ali so for Shakina Kestari so the slides will be shared by Prof. Ali later for the full slides for the current presentation Prof. Ali only shares the first slide and he has explained more about the examples of his personal experience Shakina yeah that's the answer for your question what about the others yes because the slide is a lot but I want to put it from the business perspective than the Tory one all right a slide you can read yourself and the book also I will send two copies to your universities they can get it from other books thank you sir okay anyone would like to ask questions we can have some questions from bapak ibu business administration study program ibu susi pak lintang bu mega bu silva pak soni you Oke, Prof, mungkin pertanyaan pertama adalah dari saya, meskipun saya bukan dari... Oh, ya, Bu Silva, ada pertanyaan? Ya, saya ada pertanyaan, tapi Anda dapat tolong saya lakukan dengan mengumum Inggris. Terima kasih. Oke, baik-baik saja. Karena saya sedikit tergantung jika saya harus membahang Inggris. Tidak, 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 Anda dapat membahang Inggris, jangan berkhawatir, jika Anda berada. Saya coba ya, Prof, tapi jangan ketawa, Prof. Tidak, tidak, jangan berhawatir. Oke. Di era sekarang, di era digital era, prof, what skills that student must have? Like soft skill, like hard skill, istilahnya yang masuk dalam komunikasi bisnis. All right, the first skill is you need to have a good attitude, very positive attitude, don't give up, all right? The first attitude, what is attitude? In this digital age, all right, if you look to us, myself, I work seven days a week and around 15 hours a day, all right? We never give up, all right? Second, as I mentioned, you need to be creative and innovative. Read more, understand more. Read more, understand more. So, for example, if we look in 2009, in Malaysia, in Indonesia, many news, many messages was Starbucks is haram. People should not drink Starbucks. And why? Because they relate the Starbucks to the Israel, to Philistine, and so on. What Starbucks they do? Starbucks, they were creative and innovative. They never go back to say, we are halal or we are haram. They never say that. They change the model of the coffee. The whole business is radically changed. The way they communicate with every single human in the earth, every human in all over the world. We are not talking about the coffee, halal or haram. They are so innovative. They say, this is a lifestyle. If you don't drink a Starbucks, you are nobody. All right? Why? The attitude, the positive. Now, my advice to everyone, to be successful, have a positive attitude. Don't give up. Don't give up. You see why McDonald's is successful? Why Starbucks is successful? All right? You know why? Because they changed the business model. If you go to McDonald's, for example, in Indonesia, it's different McDonald's in Malaysia. Malaysia is different to Sri Lanka. Sri Lanka is different to Tokyo. Why? I teach you don't give up. So once you don't give up, you need to be number one. To be number one, the time is important. All right? Learn from other businesses. Learn, for example, why Alibaba is successful. Why Amazon.com is successful. Why Cisco is successful. Keep learning. All right? Once you keep learning, once you have a good attitude, what do you do? You say, I want to be better than, for example, Cisco. Then you will come back to say, hey, I'm not the IT person. I am not a programmer. I don't know how to do. That is your next question. And answer to it, don't worry. For example, you look to Alibaba. You look to Microsoft. You think Bill Gates is a programmer? Or Alibaba is a programmer? You don't need to have a skill. Once you are creative, and you have a good attitude, you get the people to work for you. People, they will do their job for you. So, the skill is only one, a positive attitude. Don't ever give up. And don't grate yourself down. I have seen many people that will come back, oh, I don't have a business knowledge. I don't have an IT knowledge. I don't have this. Don't worry. Just do it. Today, technology is becoming very friendly. I'm away from my bookshelf. Otherwise, I'll show you a very interesting book. 1996. 1996. I buy the book, How to Use a PowerPoint. How to Use PowerPoint. You will laugh to me. You know? But today, everybody knows how to use a PowerPoint. What does it mean? Technology is becoming friendly. If you have a good attitude, you can do the wonderful. I hope I can answer your question. Have I answered your question? Syria? Yes. I got three. Three points. Sir, Prof. First is good attitude. Don't give up. And then the second is creative and innovative. Isn't it? Yes. And learn from other business. That's right. Very good. So, I want to see you next year. You are a very successful woman. Amin, Ya Allah. Insya Allah. Amin, Ya Allah. Thank you, Prof. You're welcome. Jadi, teman-teman, anak-anak vokasi, jangan lupa, tiga hal yang penting adalah good attitude, kreatif, dan inovatif, dan juga pelajari dari bisnis lainnya yang sudah beken. Seperti unicorn, unicorn itu kan ada Alibaba, ada Tokopedia, dan lain-lain. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, saya langsung ke Budini. Thank you, Bu Silva. Thank you, Prof. now we have Bu Susi. Let's raise hand. Bu Susi. Okay. Thank you. Prof. Ali. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam. I will introduce myself first. My name is Bu Susi. I'm from D3 Administrasi Bisnis. Okay, I will ask you about what preparation can be met by student in dealing with the new business system. Can you repeat your question was not very clear your voice? Sorry. Oh, okay, I will try again. What preparation can make, can be met by student in dealing with the new business system. Thank you, Ali. All right, thank you. If we want to do a work process, all right, you go back to what I say a second, all right, a second. You just get the ideas, number one, all right, you put your heart and soul on it, all right, and be innovative. All right, don't try to follow. For example, if you look to coffee bean in Indonesia, you have a lot of coffee bean. What they do? They take the Indonesian coffee, modify it in the name of Starbucks, but the coffee is from Java, because I love the coffee from Java. All right, what they do? They become very ideas of how to deal with the people. All right, now, for every students today, all right, don't ever have worry. number one, don't worry, because when I talk to a student, oh, they have a lot of money. It's okay. You go back to see what Starbucks is sought to do. The founder of the Starbucks, all right, what he do? Step number one, open your eyes, open your eyes, whatever you see, open your eyes, whatever you see, put values. Whatever you see, you put values. The founder of the Starbucks, when he was in Italy for his holidays, all right, in the room, sitting near the lake and having the coffee, and he finds, oh, that's a very good idea. If I can develop a good coffee with a good atmosphere, good coffee with a good atmosphere, I'm successful. He came back to United States, and he established the Starbucks. Very simple. But hard, work hard, work hard, work hard. now, my advice to all the students, anything you see, all right, put interest. Once you put interest, you dream, I want to be a number one, but don't expect overnight. do it slowly, but be creative. All right? Change things. Because technology age is changing. We may not see it in Malaysia, we don't see it in Indonesia, all right? There are a lot of changes happening in the world. All right? That's why I say that the reading is very important. You want to read in digital, don't keep, yes, you like to watch the movies on social media, please do that. But what do you do? At least you put time for yourself. Every day I want to learn the new ideas, new ideas. Then you are going to be successful. Promise to yourself from to the onwards, you want to have one new ideas. All right? Then you can see how successful you will be. All right? is it I answer your questions? Yes, Prof. Thank you. Thank you. Thank you very much, Bu Susi. So, for our students, as what Prof. Ali has explained, yeah, so the first thing first is you have to open your eyes and then whatever you see, put values on it. And then the next one, which is also important, be creative, yeah, and then learn from others, reading a lot, yeah, so never give up to start your business and see everything in the positive side. Okay, for our students, come on, guys, do you have any questions? you may say it in Indonesian and then I will help you to translate into English for the questions. Maybe also maybe they shy to ask questions, you can share my email address with all the students. Ah, okay. You're all the same. You're most welcome to put your questions through the email or WhatsApp. It's okay, you can connect me to the WhatsApp, no problem. WhatsApp, we chat, you name it, all right? I will be happy to help any student to see they become successful. I will be happy, don't worry. Your student is my student, no problem. Okay, thank you very much, Prof Ali. So, it's okay, Prof, to share your WhatsApp number. You can share my WhatsApp and email all this, no problem. Okay, thank you very much. Bu Dini, I'm sorry for menyelah sedikit. Itu sepertinya ada mahasiswa yang mau bertanya, Bu. Oh, ya, Akira, silahkan. Akira, Mahyan. Rafa. Coba. Indonesia, nggak apa-apa Akira. Nanti Bu Dini akan membantu untuk mentranslate. Oke, atau ada mahasiswa lain mungkin. Seems that Akira has trouble with her mic. So, maybe you can write in the chat and then I will read it for Prof Ali, Akira. Pak Lintang bisa bantu untuk turn on? For Akira, Prof Ali, I have a question for you. The title of the presentation is very interactive for me and trigger me to ask further because I'm not a business woman but seeing someone with business try to what want to try to do the now about word effective. How do we measure effectiveness in business communication? especially when we talk about it in the digital era. How to measure effectiveness? Okay. If we want to see how business effective is on the sale volume, how much you can sell. All right? But to be successful, don't expect you can do wonderful overnight. No. First, you try to get one or two people they can do use your service. Let them to be happy. Let them communicate. All right? Now, to measuring the success, all right, you need to work on problem solving. Problem solving. Okay? How to solve the problem? I will give you this example from my aunties in Kolarampu. Retired teacher? All right? She wants to do something. She was a principal of the school. All right? And she wants to think what to do. In the housing area, I told to the auntie, how many families live in the housing area? She says, many. I said, very good. Very majority of them are working people. She says, yes. I tell him, okay, you go to talk to your neighbor to identify what is their problems. Because they're working father, mother, and the kids, they go to school. she find out, parents having the problem with the kids. What is the problem? Homework. Kids, they go to a school, then nobody is there to monitor them to homework. When the parents come after the office, they need to focus on the school homework. so they are tired, they need to look after the house, and also they need to look after the kids' homework. She set up a tuition center. Kids from school, they go to the auntie house. Finish the homework, finish the homework, go home. Everybody is happy. All right? And the volume is becoming higher and higher. So how to do? Make sure that you have one person is happy. If the one person is happy, become two. If two person is happy, become four. If the four person is happy, become 16. You multiply by that. All right? To be successful, be problem solver. why Wasab is successful, why Facebook is successful, they solve your problem. How they solve your problem? You know, nobody is there to wish you happy birthday. day? What do you will do? Take your picture, put in the Facebook, or thank you for everybody wishing me happy birthday. Solving the people that are alone. And that's why they're becoming richer and richer. Problem solving is very, very important of starting any businesses you want to do. Thank you. Thank you very much, Prof. Ali. We have two participants raising hand here. Jira, maybe you can try to your mic on. Excuse me, Pak Lintang, Akira, Akina. Is that the right name? Akina. Oke, Akina. Come on, Akina. You can start asking the questions. Oh, Akira. Oke. Hello, Mr. Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I want to ask you an opinion about these things called friend discount, where my friends wanted to buy my product with less amount of money. And what is the best thing to do to face my friends who keep asking a friend discount? So what should I do? Do I give them discount they wanted or not? Thank you. Okay. If you look to Asian culture, we love discount. it's our culture. But if you go in the euro, no, they don't give discount. But if you look at the overall Asia, we love to give discount. And how businesses do? All right? Because they know the culture in Asia. All right? They mock up the price and they will give the discount. For example, if I want to sell it for 10 ringgit or $10, I will put them $15 and I will give for example, 25% discount, 30% discount. People they will trust. All right? Is it a good practice from my personal view? No. I will call them. I have put in my book also on that is a business cheating. for example, if I tell you you buy one, you don't buy. If I tell you buy two with the same price, you will buy. All right? So my advice to you, yes, you need to do that. All right? Because if you don't give the discount, they will go to another place. All right? This is a very basic culture in Asia. All right? But in Japan, in Europe, it's not accepted. You know? That's why I mentioned Alibaba is successful with Black Friday because he knows people, they love discount. Okay? But when you want to give discount, you make sure that you don't lose money. All right? Have I answered your question? Akilah? Yes, Mr. Ali. Thank you. All right? For example, you are selling the furniture, am all right? Are you in the furniture business? Are you selling the household furniture? What business you do? Yes, no, what is your business? I currently don't do any business, but I have experience being a retail worker. Yes, yes, many people like this car. Yes, any questions? Any more questions from our participants? I think we can have one last question, yeah? Because it's close to 11 AM Indonesia time. Ali. we have one more from Nanda. Let me read that Prof. Yes, please. Permission to us, Prof. First of all, let me introduce myself. My name is Nanda Novera from Business Administration. In this digital era, there are a lot of business people who open a website. Do you think this is effective now, considering that many people use social media more than reading a website? That's the question from Yes, very good question. Yes, social media is more effective than the website as long as you personalize communication. All right? As I mentioned, let your friend communicate on your product on their Facebook or social media and link it to your social media. All right? For example, I will talk about your product on my social media, but in the end, I will say at on your social media. So I will connect my social media to your social media. That is very effective. But if you promote everything in your social media, all right? If you promote everything in the social media, people don't trust. Number one. As I mentioned, all the days, we will say that you go into www. People need to log to the website. Today, what we do? We scan the QR code. So we are slowly moving from the traditional which is a website to mobile communication. All right? Everything is going to be more on social media. All right? But you need to know how to handle the social media. All right? Many businesses they lost in social media. because suddenly your competitors they will put the wrong message in your social media and at that time you are sleepy. You are not able to delete. When you don't delete, many people they know about the negative information about your product. So if you really want to be in social media, you need to be 24 hours on social media. You need to have delegated people continuously monitoring your social media. All right? Have I answered your question? Nadia? Nanda, how is it? Is it clear enough to you? Nanda, can you hear us? OK. OK, you're most welcome. She preferred to communicate. OK. My advice, my advice to all the students, do not shy, do not shy to communicate in another language. Nobody is perfect, but trying and trying and trying to make you become better and better. So when we want to communicate in English, don't shy. All right? You speak. Nobody perfect. All right? Then you are going to be successful. Thank you. Well, thank you very much, Prof. That's a very strong suggestion for our students. I do hope that our students also be brave to talk in English or in another foreign language. Nobody is perfect. the more practices you have, the better your speaking skill will be. Jadi, tidak usah malu dan harus berani menyampaikan ide atau pertanyaan dengan menggunakan bahasa English. Thank you very much, Ali, for the first session. It's being a very great presentation and discussion with all of our participants, especially dealing with effective business communication in digital era. Yes. To conclude our first session today, I would like to give some statements given by Papali and also as the result of our discussion this morning. The first one is the skills that we need to have for effective business communication covers good attitude and then do not give up and also learn from others. Meanwhile, dealing with website and social media, we also have to keep in mind that yes, social media can be more effective as long as there are some highlight over here as long as we as the user of the social media can personalize the message that we write in order to promote our products by tagging the others or the users of the products social media as well. And we also need to learn how to handle social media well so that we can be more successful in having social media for our product promotion thank you very much Prof Ali Khatibi once again for being present in today's event I give the time back to Bu Silva as the presenter thank you very much to everyone I look forward to see you bye-bye Prof Ali wait we can have photo Mr. Lintang you can help us to screenshot and students focus students specially D3 administrasi bisnis silakan untuk you can turn on your camera di slide satu slide one and slide two you can turn on your camera Agung Cahaya Pratama Muhammad Hazim Wadila Rahma Kansalitia Intanur Kalindra Galang bisa menghidupkan kameranya yang lainnya juga bisa menghidupkan 1 2 3 room 1 room 2 1 2 3 oke saya ulangi dari room 1 dulu ya dari room 1 room 2 and room and the chat room 1 1 2 1 1 1 1 sudah oke thank you Mr. Lintang ya thank you very much to the speakers from Ali for your time semoga sehat selalu see you soon again bye bye see you soon bye budini juga terima kasih Prof Ali thank you ya for your informative and insightful presentation so may I speak in Indonesia Bu Dini Bu Susi Bu Sofi yes yes oh oke jadi jadi ada beberapa hal ya downside to communicate in English intinya seperti itu harus berani harus berani untuk mencoba berbahasa Inggris dan kita kayaknya harus belajar untuk bisa berbahasa Inggris karena kedepannya pastinya tentunya akan hmm akan selalu bertemu dengan orang-orang luar intinya seperti itu amin akan berkomunikasi oke kita akan masuk di sesi kedua yang spesial tentunya ini akan dibawakan oleh Bapak Stefanus apakah sudah hadir ya tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator untuk sesi kedua hari ini yang sepertinya sudah semuanya tahu ya ada Bu Sofia Rosalin saya bajakan CV-nya dulu sebentar Bu Sofi ini sekarang sedang on progress kandidat dokter sangat memiliki banyak gelar magister ilmu administrasi bisnis sarjana ilmu administrasi bisnis dan juga sarjana teknik informatika dan sepertinya memang sangat mengemari dunia pendidikan kemudian pengalaman kerjanya ini banyak sekali dari tahun 2006 sampai 2019 pernah memiliki beberapa outlet ada outlet komputer ada outlet handphone dan di sekitar tahun 2019 adalah wakil direktur dari PT Bimasati Busada Nusantara terus direktur Platinum Skills Cabang Malang dan 2019 sampai 2022 kemarin adalah Ketua KPS dari D3 Adbis UB dan tentunya saya tidak perlu dan banyak sekali pelatihan seminar maupun sertifikasi yang sudah dimiliki ini ada digital marketing service excellent kemudian juga jago dalam bidang Microsoft Office Special PowerPoint maupun Word dan masih banyak lainnya langsung saja ini seminar juga banyak Bu Sofi Mas Rintang bisa minta tolong untuk turn your mic on Bu Sofi ini sepertinya saya bacakan lagi CV-nya Bu Sofi sebelum nanti sudah belum oke ini masih menunggu proses alhamdulillah halo Bu Sofi ya Bu Sofi alhamdulillah saya selalu ini kalau saya pasti ngantuk nih ya saya sudah setiap setiap kopi oke harus setiap kopi dulu ya ya Bu Sofi langsung saja ke sesi kedua dengan temanya apa Bu kali ini Bu temanya kali ini adalah tentang basic business communication pasti menasaran menasaran banget oke Bu Sofi dan Pak Stefan the screen is yours oke thank you Miss Silva for the opportunity oke baik hadirin peserta webinar in once kalian langsung saja kita masuk ke sesi kedua yaitu penyampaian materi oleh praktisi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah nanti pemateri menyampaikan materinya yang saya hormati dekan fakultas lokasi Universitas Brawijaya Profesor Dr. Unti Ludikton yang kami hormati Ketua Department Business and Hospitality Bapak San Rudianto MSA yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya yang kami hormati Ketua Pelaksana Kejadian Pada Seminar Pada Hari Ibu Susilowati Magister Administrasi Bisnis yang kami hormati seluruh panitia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang tanpa panitia acara pada hari ini tidak bisa berjalan dengan lancar serta seluruh hadirin peterta mahasiswa yang saya banggakan yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar 3 in 1 pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang kami hormati sebagaimana telah diumumkan bahwa program 3 in 1 ini adalah mengambil tema tentang efektif bisnis communication in digital era kita tahu bahwa komunikasi ini adalah salah satu elemen penting untuk membentuk kehidupan yang lebih baik kita tahu bahwa dalam sebuah bisnis komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan bisnis nah dengan komunikasi yang baik pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga pastinya dengan komunikasi yang baik para pebisnis juga bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak nah kalau kita berbicara dalam komunikasi bisnis pastinya di pemasaran atau penjualan membutuhkan komunikasi yang baik terutama kepada konsumen agar produk yang kita jual itu bisa diterima dan dimiliki oleh konsumen kita nah kita tahu bahwa komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal dan di komunikasi terdapat pendapat ide gagasan maupun informasi yang disampaikan untuk tujuan bisnis atau untuk kepentingan bisnis misalnya pembuatan strategi bisnis nah pada prakteknya komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal nah oleh karena itu kita pada hari ini mendatangkan praktisi dalam bidang bisnis beliau adalah direktur golden waringin ini perusahaan yang bergerak di bidang properti beliau bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas penjualan pemasaran dan bahkan kalau bisa saya berhasil ya memimpin tim penjualan dengan menjual 70% properti di masa pandemi covid-19 wah luar biasa sekali dan haa beliau juga pernah menjadi ketua komite event internasional dan branch manager haris mobil pastinya keberhasilan beliau tidak lepas dari bagaimana beliau mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada kliennya nah mari kita sambut Bapak Sivan Trendy Yunanta halo Pak Sivan gimana kabarnya sehat Pak halo Bu Sofia saya manggilnya Pak atau Mas Sivan nih mas Sivan sekali nih ya oke gimana Pak sehat Pak ya sehat Bu sehat Bu Sofia gimana nih gimana di rumah atau di cafe lagi di jalan barisan Bu oke lagi jalan di 4 waktu ya di mobil di mobil atau di sepeda motor lagi di luar Bu di luar mobil oke gimana Pak Sivan bisnisnya lancar ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Sofia lancar oke Pak Sivan boleh cerita sedikit gak nih apa sih relasianya bisa menjual 70% properti atau rumah di masa pandemi ini oke terima kasih sebelumnya Bu Sofia ya terima kasih Bu Sofia selamat siang untuk para dosen para manitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu para mahasiswa mahasiswi yang ikut di acara terima ini saya minta untuk para mahasiswa ya pergunakan waktu satu jam ini untuk menyerap ilmu yang harusnya kalian terima gitu kesempatan ini tidak akan datang dua kali dalam hidup kalian ya jadi pasang hati dan pikiran kalian untuk mencerna ilmu yang nanti kita sharing ke kalian semua oke sebelumnya saya perkenalkan diri katanya Bu Sofia kalau gak kenal gak sayang gitu kan jadi perkenalkan nama saya Stefan Srebi Yunanta saya sekarang menjabat sebagai direktur utama Gordon Waring In Good Corporation untuk utamanya bergerak di bidang properti namun di holdingnya kita banyak ada F&B kemudian ada startup ada macam-macam ada retail juga jadi bergerak semua di bidang sektor saya lulusan SMA jadi sebenarnya saya insecure sekali masuk di ruang ini kalau dari undang Bu Sofia saya gak akan hadir di tempat ini saya lulusan SMA tapi saya mampu menduduki jabatan tertinggi di satu perusahaan wow luar biasa ya gimana caranya saya akan sharing hari ini ke rekan-rekan semua yang diada di forum ini untuk menjadi kunci sukses dalam berbisnis jadi saya yakin ketika SMA saya yakin teman-teman yang disini yang mau ngambil D3 ngambil S1 kuliah saya yakin bahkan lebih daripada saya jadi manfaatkan ilmu ini semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pertemuan kali ini oke wah luar biasa sekali Pak Estevanus jadi kalian seluruh mahasiswa jangan berkecil hati meskipun jenjang diploma 3 Pak Steve ini meskipun SMA kalau di kami Pak sekarang itu yang diakui memiliki karya yang bisa menunjukkan hasilnya gitu ya nah luar biasa sekali strategi-strategi bisnis dari Pak Estevan pastinya tidak lepas dari bagaimana kemampuan kita berkomunikasi bisnis ya dari Estevan dengan kliennya nah untuk lebih mendapatkan insight baru terkait komunikasi bisnis secara praktis kepada peserta webinar pada hari ini kami persilahkan kepada Pak Estevan untuk mempresentasikan topik basic bisnis komunikasi selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan sesuatu tanya-jawab kepada Pak Estevan untuk waktu dan screen kami persilahkan baik terima kasih apakah sudah keluar slide-nya sudah sudah oke sudah Bapak sudah Pak Estevan baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sudah terang untuk Anda semua yang ada di forum ini sekilas tadi saya juga memperkenalkan diri saya bekerja saat ini menjadi direktur utama di Golden Waringin Group Corporation jadi banyak holding di bawah Golden Waringin Group jadi rekan-rekan semua di sini saya akan menjelaskan basic bisnis komunikasi jadi komunikasi dasar dalam berbisnis jadi dalam bisnis itu ada dasarnya jadi gak asal buka usaha gak asal oh aku mau jual ini aku mau jual ini enggak apalagi tadi sudah sama Profesor Ali sudah jelaskan di dalam dunia digital era ini wah luar biasa dalam bisnis itu mudah sekali untuk di penjualan jadi seperti itu saya kan menjelaskan dalam basicnya rekan-rekan semua yang di sini jadi dalam basic kita ke poin pertama sebentar oke sambil menunggu karena masih loading di dalam bisnis komunikasi itu sangat penting rekan-rekan semua saya tekankan komunikasi itu sangat penting dalam berbisnis bisnis apapun jadi komunikasi itu penting oke nah di sini kita menyerumkan ke komunikasi terlebih dahulu pengertian komunikasi terlebih dahulu komunikasi itu apa sih kita harus tahu dulu komunikasi itu apa jadi sorry komunikasi tadi ada menirim menerima dan pesan kemudian hubungan korelasinya antara komunikasi dan komunikan bisnis itu apa nah di sini saya jelaskan saya akan bedah ya teman-teman ya komunikasi bisnis adalah kegiatan komunikasi dalam rangka pertukaran informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis ya jadi teman-teman semua di sini saya katakan di dalam suatu bisnis di dalam suatu berbisnis itu tidak mungkin tidak ada komunikasi ya pasti ada komunikasi minimal antara dua orang atau bahkan lebih bisa bantu saya di sini siapa yang sudah punya bisnis untuk rekan-rekan mungkin bisa residen teman-teman semuanya saya akan coba membuka saya akan coba membuka kelas yang menjadi komunikasi dua arah antara saya dan rekan-rekan yang ada di forum siapa yang punya bisnis di sini bisa bantu saya siapa di sini Fania Fania oke Mbak Fania di sini mas tadi siapa ini Zikra ya Mas Akira Mas Akira punya bisnis enggak Mas Akira oke kita ambil contoh Bu Sofia ya Bu Sofia ini bisnisnya luar biasa banyak banget ini Bu Sofia ya Bu Sofia dalam menjalankan bisnisnya Bu Sofia akan membutuhkan orang lain betul ya Bu ya betul ya jadi membutuhkan orang lain untuk mempromosikan produknya apapun itu nah diperlukan komunikasi antar bisnis tadi saya bilang adalah komunikasi kegiatan dalam rangka pertukaran informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis oke dalam komunikasi bisnis itu ada dua ada komunikasi verbal dan komunikasi verbal nah kita akan bahas pertama adalah komunikasi verbal komunikasi verbal itu adalah bentuk penyampaian informasi atau sumber secara langsung kelawan bicara misalnya dialog wawancara meeting zoom seperti ini ya ini komunikasi verbal kemudian yang kedua adalah komunikasi non-verbal dan bentuk informasi dalam tulisan misalkan memo email pesan singkat kayak kemarin saya dihubungi Bu Sofia lewat pesan singkat untuk acara ini itu ada komunikasi non-verbal tapi ketika kita bertemu pak saya ada acara nih 3 in 1 tanggal ini di meeting zoom itu ada komunikasi verbal jadi seperti itu oke kita akan bergerak dalam unsur komunikasi bisnis dalam bisnis itu ada 5 unsur ya dalam komunikasi bisnis ada 5 unsur ini yang pertama adalah who what which whom with effect jadi dalam komunikasi bisnis itu tidak akan terlepas dari 5 ini pertama who jadi sumber yang terdapat di komunikasi bisnis sumber tersebut adalah pelaku utama atau pihak yang punya kebutuhan untuk berkomunikasi nah ketika teman-teman di sharing nih jadwal sama dosen siapa sih sumbernya narasumbernya siapa dia akan mengkomunikasi pentingnya apa yang dikomunikasikan dengan moderator itu tadi ya jadi sumbernya siapa masalahnya apa itu adalah pelaku utama dalam bisnis mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi contoh misalkan saya akan membuka satu toko hijab ya saya punya hijab banyak saya akan menjual nih ke teman saya saya akan menjual ke teman saya kemudian saya ngomong saya punya hijab bagus sekarang kamu kalau mau ngambil hijab ke saya jadi ada pelaku utama di sana yang mempunyai kebutuhan untuk komunikasi untuk menjual untuk selling itu pertama ya kemudian kedua buat yang saya sampaikan topik dari komunikasi bisnis yang sedang didikusikan unsur ini berupa si pesan yang akan disampaikan atau dibahas kepada semua atau lawan bicara komunikator nah misal tadi saya ambil contoh ketika saya jualan satu produk hijab nih saya nawarin tuh ke Bu Sofya Bu Sofya saya sekarang lagi jual hijab loh gitu tren baru nih 2025 misalkan belum keluar udah saya jual nih gitu kan ibu mau gak loh ambil misalkan ibu ngambil sekian ibu dapat harga spesial deh jadi gitu jadi ketika saya punya satu produk saya punya perilaku utama yang harus saya sampaikan kemudian saya punya topik yang harus saya jual akan terjadi komunikasi bisnis nah ketika saya menghubungi Bu Sofya tadi untuk menawarkan hijab itu ada apa yang digunakan media apa bisa saya lewat telepon bisa saya lewat zoom atau Bu Sofya kita ketemu langsung dong kita ketemu langsung di cafe saya mau jelasin sesuatu nih buat Bu Sofya ya jadi pelaku utamanya ada apa yang akan dibahas dan bahasnya lewat mana jadi tiga ini kemudian kita akan bergerak ke empat muncul tuom nah dalam komunikasi bisnis berarti seorang lawan bicara ataupun audien dapat mendengarkan komunikator menyampaikan pesan dan informasinya ya ketika saya kelas training saya paling gak suka ketika saya presentasi yang lain itu saya pengen dua arah jadi ketika saya menyampaikan sesuatu mereka ngerti maksud saya jadi seperti itu coba bayangin teman-teman ketika menjual atau nawarin produk nawarin apa tapi teman-teman yang lain itu gak dengerin gimana enaknya kan gitu jadi di empat ini di unsur yang keempat adalah komunikasi ini berjalan luar jadi ketika saya menyampaikan tadi Bu Sofya ayo beli hijab Bu Sofya ngerti oh ternyata pasti sekarang jualan hijab ya tren terbaru jadi seperti itu nah kelima what effect jadi merupakan dampak yang terjadi pada lawan bicara setelah menerima pesan dari komunikator misalnya tanpa pengetahuan perubahan sikap dan lain-lain ya tadi kan yang pertama Bu buat jadi siapa sih saya menjual hijab yang dijual hijab ketemu Bu Sofya di cafe saya presentasi Bu Sofya ngerti nah yang kelima ini dampaknya apa kalau di dalam dunia bisnis atau dunia salesman biasanya dampaknya ini adalah closing orangnya beli nah kayak gitu efeknya apa Bu Sofya tadi tahu tuh saya jualan hijab akhirnya Bu Sofya beli kayak gitu jadi ada lima unsur dalam komunikasi bisnis ini teman-teman gak usah gak usah melebar kemana-mana gunakan lima unsur ini untuk komunikasi bisnis dalam kehidupannya teman-teman oke nah sekarang funsi dalam komunikasi bisnis itu apa saya sedikit cerita ya teman-teman saya sedikit cerita ketika saya memulai pekerjaan dulu di tahun 2008 saya sebagai sales perbankan saya masuk ke pasar-pasar itu pekerjaan pertama saya jadi pekerjaan yang paling saya benci adalah sales waktu itu tapi saya menjadi seorang sales dengan kerjaan yang saya benci akhirnya saya lakuin nah disitu saya harus membutuhkan komunikasi yang bagus saya harus nawarin 2008 lulus SMA itu gengsi banget lagi gengsi-gensinya terus harus nawarin produk ke pasar buka tabungan gengsi banget gak bisa komunikasinya gak bisa ketika saya datang ada apa mas saya cuma bu saya dari bank cuma gitu aja itu saya lakukan hampir 6 bulan jadi saya tidak target sama sekali dalam 6 bulan komunikasi saya jelek banget ketika saya sudah melakukan pekerjaan dan komunikasi bisnis tadi 5 unsur itu akhirnya komunikasi saya bagus dan penjualan target terus nah bu Sofia mohon maaf ya ya mas Kipun disini Ajan bolehkah saya minta waktu untuk berhenti untuk nunggu Ajan oh boleh ini juga disini Ajan kita break dulu ya terima kasih sampai akhirnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti ini ya, ini dari saya nih mungkin nanti yang peserta yang aktif bertanya, mungkin nanti ada sedikit entah gope entah kocer gope ya, atau kocer pulsa ya untuk dua penanya terbaik atau dari Pak Steve mau beri sesuatu mungkin baik Bu Sofia untuk teman-teman yang disini, yang di forum saya akan menotif dua orang yang, ini kan ngantuk nih sudah jam siang, biasanya jam-jam siang kalau saya sekolah dulu Bu Sofia langsung berdiri tegak saya denger anu itu kalau saya sekolah dulu jam-jam segiri itu jam paling males jadi maunya pintu kantin aja gitu kan jadi saya akan menotif dua orang dua orang yang ada di forum ini terutama mahasiswa yang akan memperkenalkan diri memperkenalkan diri nama dari mana kemudian saya akan notif nanti akan meet dengan saya di kantor ya meet dengan saya nanti dengan Bu Sofia juga saya akan memilih nanti dibantu Bu Sofia akan menotif dua orang yang akan meet and greet dengan saya di kantor oke ya silahkan biar gak ngantuk teman-teman saya tidak akan memilih dua orang yang akan memperkenalkan diri silahkan bajar berani dong itu ada Mas Haider Rafi silahkan Mas Haider Rafi Pak Lintang bisa di unmute Mas Haider Rafi masih ke belakang Pak Lintang Bu nanti saya tambahkan satu voucher gopay dari saya ya oh boleh dari saya dua jadi tiga 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 yang kalau ini oh tambah dari Pak Lintang satu jadi empat empat voucher gopay ada empat voucher nih di unmute ada empat voucher ada empat voucher gopay buat yang tanya yang terbaik dan menarik oke silahkan tadi ini yang Mas Haider mau memperkenalkan diri oke coba Haider bisa on mic halo halo Haider terima kasih untuk Bapak Ibu dan Bapak Stefanus selaku golden waringin pemateri baik disini saya akan memperkenalkan diri saya yang pertama yaitu nama saya Muhammad Daida Rafi dengan asal kota Surabaya dan sekarang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya Fakultas Vokasi semester 2 siap Cak Haider Cak ya Surabaya ya ya benar nanti di notif nih bersama saya sama Bu Sofia ya kita nanti nyari-nyari nyari-nyari yang kosong kenapa Bu? kita mau sampai nih ke sana nanti kita meet bareng nanti kita nyari-nyari kita meet bareng nanti di notif ya oke ada satu lagi yang menemani Mas Haider ayo dong ya nah disini anehnya komunikatif ya kreatif profesional gitu ya oke silahkan raise handnya tidak ada ada satu lagi yang berani ayo satu lagi disini misalnya kelas saya itu boleh Mas Robert ada Mas Ira Najuk Wai ada Alia ada Ana Agung ada Irfan ada Mbak Rika ayo dong raise handnya hanya mau perkenalkan diri saja Sehan itu kayaknya Bu mau tanya Sehan Sehan boleh Sehan oh ini ada satu nih siapa Nanda Nanda Novera oke silahkan Mbak Pak Nanda silahkan unmute Pak Lintang siapa tadi yang raise hand Sehan perkenalan diri apa mau tanya Sehan ini Mbak Novera oke Mbak Novera silahkan memperkenalkan diri boleh dalam Bahasa Inggris boleh dalam Bahasa Indonesia ini praktisinya ini juga ada Sehan ya hai Sehan selamat siang Mbak Stefanus dan Mbak Sofia selamat siang Mbak Novera perkenalkan nama saya Nanda Novera Ayupus Pita saya mahasiswi dari D3 Administrasi Bisnis semester 2 di kelas N2C asal saya dari Jombang oke dari Jombang terima kasih kita meet and greet sama Pak Steven ya kita pakai notif sama Pak Steven nih nanti notif ya cari hari yang kosong ya sama Mas Haidar tadi oke Haidar sama Mbak Novera sama Mas Sehan Mas Sehan ya oke Mas Sehan silahkan baik Bu perkenalkan nama saya saya Tan El Arief saya dari Kota Kediri Jawa Timur salam kenal Pak salam kenal Mas Sehan oke baik terima kasih Mas Sehan punya bisnis enggak Mas Sehan Mas Sehan punya bisnis enggak itu usaha kecil-kecilan bukan bisnis usaha masih berusaha ya enggak apa-apa nanti dari kecil bisa jadi besar ya benar Pak Stevanus ya ya betul oke silahkan Pak Stevanus terima kasih ini notif ya tiga orang tadi nanti kita cari jadwal dengan Bu Sofia soalnya yang sibuk itu Bu Sofia oke saya akan meneruskan teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal tadi gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu ya sebenarnya rekan-rekan yang ada di forum ini itu sangat beruntung ya udah kuliah dapat forum seperti ini dari dosen-dosen tadi udah mendatangkan dari apa profesor juga di zaman saya dulu ketika saya bekerja saya harus memulai semua belajar semua itu dengan sendiri ya tidak ketemu profesor tidak ketemu ini tapi harus ketemu sendiri makanya yang saya sampaikan pergunakan kesempatan ini selama empat hari ini agar mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat dari para pemadir itu yang saya sampaikan ya oke kita akan lanjut fungsi komunikasi bisnis ya yang pertama tadi dan unsur sudah ada lima tadi ada fungsi komunikasi fungsinya buat apa sih kenapa dalam berbisnis itu harus ada komunikasi kenapa yang pertama adalah memberikan informasi atau informing dalam komunikasi bisnis itu akan terjadi pertukaran informasi antara satu orang dengan yang lainnya oleh karena itu komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain ya sambil contoh ada sebuah perusahaan nih pasang iklan lowongan kerja untuk memperoleh karyawan baru nah hal itu dilakukan untuk menginformasikan atau informing kepada semua orang bahwasannya perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan jadi kayak gitu bayangin kalau perusahaan itu menutup diri gak punya komunikasi dia butuh karyawan dia butuh jual produk tapi gak bisa komunikasi tidak akan jalan bisnisnya ya itu memberikan informasi poin pertama poin kedua adalah melakukan persuasi atau persuading tujuannya adalah memberikan persuasi yaitu menyampaikan pesan dengan mempengaruhi seseorang atau persuading untuk setuju dengan pilihan yang ditawarkan kegiatan persuasi biasanya dilakukan ketika meminta konfirmasi pelanggan atau bernegoisasi dengan pelanggan nah biasanya yang melakukan persuasi ini salesnya luar biasa kita ambil contoh sales marketing in the home mereka gak gak ketemu dengan kita mereka hanya bayi telpon tapi ketika mereka harus closing dia akan membuat kita memasang in the home kita memasang internet pak ini ada promo ini 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 jadi mereka akan menekankan produk mereka agar dibeli agar disetujui gitu ya itu akan persuasi yang ketiga melakukan kolaborasi atau kolaborating ya melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain merupakan salah satu dari fungsi komunikasi bisnis ini yang penting dengan adanya komunikasi bisnis seseorang akan mudah melakukan kerjasama bisnis antara perusahaan baik dalam domestik ataupun internasional tidak hanya itu jadi komunikasi bisnis ini dapat melalui media jadi gak ketemu jadi bisa melalui media seperti telpon email sekarang atau internet email whatsapp telegram dan lain-lain jadi bisa melakukan kolaborasi misal tadi saya sampaikan ketika saya ambil contoh ketika saya punya saya jual hijab kemudian saya nawarin ke Bu Sofia ternyata Bu Sofia punya tuku kosong pasti gimana sih kalau hijabnya dijual ke tuku saya aja kita kerjasama akan terjadi kolaborasi ketika saya memberikan informasi ke Bu Sofia kemudian melakukan persuasi ke Bu Sofia agar beli akhirnya terjadi kolaborasi fungsinya adalah di situ komunikasinya itu harus terjadi contoh yang tadi saya sampaikan siapa di sini yang mau presentasi nama namanya siapa dari mana ketika teman-teman tidak melakukan komunikasi dengan saya tidak akan terjadi meet and greet misalnya kayak gitu tidak akan terjadi tujuan jadi seperti itu ini akan bergerak ke light lanjutnya sambil menunggu masih loading dalam dunia bisnis teman-teman yang saya sampaikan ketika kita memulai satu berbisnis yang harus kita siapkan adalah komunikasi kita pribadi komunikasi apa salah satunya tadi yang sudah sampaikan oleh Profesor Ali adalah branding branding diri tadi saya sempat mendengarkan satu adalah branding diri untuk ketika kita tidak bisa komunikasi kita komunikasi jelek saya tidak bisa kalau komunikasi Pak ketemu sama orang jelasin produk saya bisanya di depan laptop atau di depan komputer saya malu kalau jual sesuatu saya malu minimal harus punya komunikasi diri komunikasi dirinya apa branding dirinya teman-teman oke bisnis selanjutnya ini saya akan jelaskan jenis-jenis komunikasi bisnis tadi sudah ada unsur kemudian ada fungsinya nah jenisnya itu ada empat oke kita akan bahas satu-satu ada empat jenis komunikasi bisnis yang pertama menurut ruang lingkup yang pertama adalah komunikasi internal komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi dalam perusahaan yang sama atau komunitas yang sama komunikasi internal itu dapat berupa komunikasi vertikal ataupun horizontal komunikasi vertikal merupakan komunikasi antara karyawan dan atasannya contoh kalau di organisasi atau di kampus misalkan dosen dengan rekan-rekan mahasiswi jadi komunikasi horizontal vertikal itu seperti itu sedangkan komunikasi horizontal itu komunikasi yang dilakukan karyawan dengan level yang sama atau mahasiswani gitu ya kemudian yang kedua adalah komunikasi external komunikasi internal itu komunikasi yang dilakukan dengan lawan bicara yang bukan dari perusahaan yang sama ya biasanya dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar jadi menurut luar lingkup itu ada dua komunikasi internal yang tadi secara vertikal dan horizontal vertikal antara atasan dan bawahan ketika saya menyampaikan kebawahan tolong dong ini kerjain ini ini jadi komunikasi vertikal kalau horizontal biasanya kita sesama karyawan diubahin direkturnya gitu kan wah pasti itu gimana sih datangnya udah siang-siang itu secara horizontal ya sedangkan komunikasi eksternal biasanya dilakukan lawan bicara bukan dari perusahaan yang sama misalkan saya akan bekerjasama dengan perusahaan Indofood saya akan berkomunikasi dengan direktur mereka jadi seperti itu itu menurut ruang lingkupnya oke yang kedua menurut cara penyampaian menurut cara penyampaian juga dibagi menjadi dua ada komunikasi lisan komunikasi lisan dan penyampaian informasi secara langsung ya kita ketemu sama orangnya tadi bisa secara ketemu langsung dialog wawancara dapat meeting seperti ini kemudian komunikasi tertulis tertulis itu berbentuk penyampaian informasi saya sering dapat email saya dapat memo saya dapat pesan singkat kayak gitu cara penyampaiannya ada dua oke menurut perilaku juga ada dua jadi jenis komunikasi bisnis menurut perilaku juga ada dua yang pertama adalah komunikasi formal formal dan informal bedanya apa misalkan komunikasi formal itu biasanya disetujui sama organisasi itu sendiri atau sifatnya itu kepentingan organisasi atau perusahaan itu formal ya biasanya itu cara kerja perusahaan biar efektif produktivitasnya semakin meninggi misalnya seminar rapat kayak gitu jadi di dalam di formal kemudian komunikasi informal itu adalah komunikasi antar sesama karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tetapi tidak direncanakan misalkan kita lagi istirahat di kantin ya kan kita ngobrol sesama karyawan kita gimbahin para direksi manajemen kayak gitu gimana tuh kerja lama gaji gak naik-naik itu komunikasi informal ya kalau formal kita ketemu atasan kita ketemu ini pak gaji saya tolong dong naik itu formal ya yang terakhir menurut jaringan kerja yang perlu teman-teman tahu nih menurut jaringan kerja itu dibagi tiga itu yang pertama adalah komunikasi jaringan rantai komunikasi ini memiliki satu arah teman-teman seperti rantai satu arah jadi dari satu titik ke titik yang lain mengikuti satu perintah atasan biasanya gitu biasanya dari contoh sebuah pabrik ya itu dilakukan dari atasannya ke mandor misalkan ke mandor ke karyawan kayak gitu kalau di saya itu dari saya bisa ke general manager habis itu ke manager turun ke karyawan biasanya satu titik seperti rantai itu komunikasi jaringan rantai yang kedua komunikasi jaringan lingkaran komunikasi jaringan lingkaran ini itu berbentuk seperti lingkaran jadi komunikasi dalam jenis ini semua individu memiliki bagian saling berinteraksi secara merata misalnya komunikasi ini dibentuk dalam tim gitu ya contoh dalam perusahaan nih saya ada tim sales saya ada tim finance saya ada tim teknik sipil saya ada tim marketing misalkan nah di tim itu biasanya mereka berkolaborasi berkomunikasi agar timnya itu jalan misalkan di tim sales ada sales manager ada supervisor mereka tak koordinasi sama-sama contohnya seperti itu itu komunikasi jaringan lingkaran jika tadi jaringan rantai itu antara satu ke satu dari saya turun ke general manager general manager turun ke manager kemudian ke karyawan contohnya seperti itu yang ketiga adalah komunikasi bintang komunikasi bintang ini komunikasi yang melibatkan semua anggotanya untuk berinteraksi sehingga setiap anggota mendapatkan feedback yang cepat komunikasi jenis ini merupakan komunikasi paling efektif teman-teman contohnya apa Pak? misalkan jaringan bintang misalkan dalam tim tadi dalam tim ya ketika tim sales itu berarti adalah komunikasi lingkaran antara sales manager antara supervisor bagaimana caranya tim ini penjualannya bagus misalkan nah komunikasi jaringan bintang itu biasanya pihak karyawan dilibatkan dilibatkan gimana nih kita punya ide apa untuk promo kita punya ide apa untuk narik konsumen kayak gitu jadi feedbacknya itu dapat semua karyawannya closing sales managernya dapat support point seperti itu nah kemudian proses atau tahapan komunikasi bisnis yang baik nah teman-teman ketika tadi sudah melakukan lima yang tadi saya bilang unsur komunikasi bisnis yang baik teman-teman hanya melakukan lima ini lagi untuk menjadi seorang komunikator yang baik biasanya sales ini ya kalau teman-teman punya cita-cita dari seorang sales marketing gitu kan jadi proses tahapannya komunikasi yang baik itu ada lima ini ya yang pertama itu perencanaan kedua profesional melakukan dengan cara taktis dan efisien tindak lanjut menjadi pendengar yang baik jadi kalau sales marketing teman-teman kalau sering di di telpon atau ditawarin produk mereka hanya melakukan ini aja lima ini aja komunikasi udah paling bagus yang pertama perencanaan saya kan bedah tahapan perencanaan yang harus dilakukan sebelum menjalankan komunikasi bisnis itu direncanakan direncanakan alasannya apa pentingnya pesannya apa yang mau ditawarkan apa jangan sampai nanti kita nawarkan produk kita enggak tahu produknya direncanakan dulu oh ini produknya ini ini misalkan krim krim ini dipakai kalau malam ini bisa ini misalkan kalau pagi bisa ini tahu dulu direncanakan dulu apa yang yang mau disampaikan dan kepada siapa kita mau menyampaikan jadi agar tidak mengalami kesalahpahaman jadi ketika kita presentasi klien kita lebih pinter nasabah kita lebih pinter kita yang kelihatan kudu di depan mereka kayak gitu ya yang kedua adalah bersikap profesional profesional itu penting ya dalam bisnis tidak bisa bungkiri ya jadi ketika kita presentasi kadang keinginan kita sebagai manusia itu harus beli harus beli harus beli tapi kenyataannya dalam di dunia bisnis itu ketika kita nawarin belum tentu orang itu mau beli jadi ketika kita nawarin misalkan ke tadi mas Haidar oh pasti ini mas Haidar mau beli ini ternyata ketika saya tawarin mas Haidar enggak refleks sama sekali jadi kita seprofesional kita enggak usah emosi atau apa karena itu mengontrol emosi itu penting sekali dalam menjalankan komunikasi bisnis agar pesannya itu tersampaikan yang penting saya sudah jualan saya sudah nyampaikan enggak mau beli terserah whatever oke yang ketiga melakukan dengan cara taktis dan efisien nah sudah direncanakan sudah profesional sekalipun teman kita nawarin secara profesional yang ketiga dengan cara taktis dan efisien jadi dalam berkembangnya zaman tadi Profesor Ali juga menyampaikan teknologi juga sudah semakin canggih saat ini kita mudah banget untuk nawarin sesuatu nawarin sesuatu tuh mudah banget gitu saya mau nawarin saya buka cafe ini saya mau nawarin kopi dong terbaru misalkan saya tinggal kirim ke rekan-rekan saya WA bless teman-teman sudah tahu kalau saya buka cafe baru betul ya kalau zaman dulu itu gak ada gak ada seperti ini kita harus datang satu-satu atau bagi brosur di pinggir jalan kayak gitu ya nah dengan melakukan jalan taktis dan efisien kita sekarang pakai la bless kayak gitu itu maksud saya jadi menggunakan media digital yang tadi Pak Profesor Ali mengatakan selain itu selain melakukan dengan komunikasi yang bagus tidak perlu berdele-dele jadi efisien jadi langsung to the point menyampaikan apa yang mau disampaikan tadi saya bilang Sofia kita ketemu di cafe jam sekian ya kemudian ketika kami di cafe Bu saat ini saya jualan hijab saya jualan hijab krim terbaru kayak gitu jadi to the point aja teman-teman gak usah berdele-dele yang keempat adalah tindak lanjut tindak lanjut itu ketika melakukan komunikasi bisnis nah ini biasanya kalau para sales-sales kalau tidak ditindak lanjuti biasanya akan terjadi closing jadi ada pun bentuk tindak lanjut itu dilakukan seperti mengangkiri sesi pertanyaan dan penawaran melalui pertemuan selanjutnya gitu jadi ketika kita menawarin produk kita menawarin jasa orangnya tidak akan mengambil jari itu pasti saya pikir-pikir dulu deh kalau teman-teman tidak menindaklanjuti atau follow up dalam bahasanya sales follow up tidak akan terjadi komunikasi bisnis yang baik jadi kayak gitu jadi perlu tindak lanjut gimana Bu gimana Kak jadi ambil gak kayak gitu ya kemudian terakhir adalah menjadi pendengar yang baik nah dalam komunikasi bisnis diperlukan sosok pembicara dan lawan bicara yang tadi saya bilang jadi bukan cuma kita yang nyerocos kita yang menjelaskan produk tapi harus ada yang mendengarkan jadi ketika kita sudah ngomong kita sudah menyampaikan giliran orang yang kita presentasi itu ngomong kita diem jadi pendengar yang baik oh ternyata produk saya ini udah ada saingannya dengan rakyat lebih murah misalkan dengan produk yang lebih bagus kita jadi dengar yang baik dan saya yakin akan menjadi komunikasi bisnis yang lebih hidup dan interaktif ya jadi seperti itu oke sedikit saya akan tambahkan dari pengalaman dari komunikasi basic bisnis sudah jam 12 kayaknya waktu 1 jam dari Biosofia ya di akhir yang kata-kata yang saya tulis ini kemampuanmu untuk berkomunikasi adalah alat penting dalam mengejar Pak teman-teman maaf ya maaf tadi ngelak ya dikomunikasi itu penting teman-teman oke iya terima kasih Pak Stefanus atas materinya ternyata sangat luar biasa sekali ya sebenarnya kalau bisa saya simpulkan ini memang kita harus memiliki kemampuan dalam menjual gitu ya menjual diri dalam arti adalah kita harus punya personal branding sendiri gitu ya kita harus mampu menjual diri kita misalkan nih kepimpinan kita ya kita harus memberikan apa komunikasi yang baik baik-baik secara verbal maupun non-verbal ya baik itu berkomunikasi secara tulis ya menulis atau suara ataupun juga dari sisi grooming kita juga ya Pak Stefan nah oke luar biasa sekali tadi apa disampaikan oleh Pak Stefan ini adalah basic communication ya bisnis jadi memang bagaimana kita itu mampu berkomunikasi secara baik kepada klien kita dengan di apa ya dengan berbagai jenis atau dari kita tentukan dulu apa sih yang akan kita bicarakan ya kita lihat apa sih tujuannya nah tadi yang saya apa dalam proses komunikasi juga ada tahapan tindak lanjut gitu oke nah mungkin itu yang bisa saya garis bawahi nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab oke kepada mahasiswa kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Steven ada dua sesi ya sesi pertama dua penanya dan sesi kedua dua penanya nah setiap penanya nanti akan kami berikan voucher gotih dari saya dan Silva dan Pak Lintang oke silahkan oke silahkan nih ayo siapa nih yang mau bertanya kayak dimanfaatkan tadi ini Pak Steven sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa nih kami menunggu boleh raise hand atau boleh bertanya di kolom chat ya anak-anak ya nah ini yang tadi saya ingin tanyakan Pak Steven kan pernah pada saat pandemi berhasil menjual properti itu 70% nih kita tahu bahwa kondisi masyarakat pada saat pandemi pandemi covid mereka menahan diri gitu ya untuk mengeluarkan sejumlah uangnya untuk kebutuhan atau keinginan terbentuk nah mungkin Pak Steven bisa cerita nih itu gimana Pak ceritanya itu bisa berhasil menjual 70% itu gimana ya Pak ya kalau saya belum tahu iya ibu Sofia jadi di awal pandemi 2019 ya ibu ya di awal pandemi awal itu saya membuka perumahan di Karangploso di Karangploso jadi saya baru buka dapet 3 bulan setelah itu pandemi pertama jadi banyak warga yang gak berani kemalang waktu itu akhirnya saya dengan manajemen kita putar otak bagaimana caranya produk yang baru kita launching ini itu bisa laku minimal lakulah gitu loh gak booming waktu itu masih belum belum ada yang sistem cicilan waktu itu ya jadi akhirnya kita sepakat waktu itu bagaimana kalau kita membuka suatu perumahan dengan sistem cicilan tapi bukan KPR jadi ke kita in house dengan jangka panjang waktu itu orang yang berpikir ketika pandemi saya gak kerja harus punya invest invest yang satunya ada rumah gitu oke oke jadi kita pakai ide itu itu strateginya gimana Pak komunitas misalkan nih saya nih sebagai calon konsumennya gitu ya pembelinya minyak kandam memikinkan saya gimana itu caranya misalkan ya jadi gini kemarin waktu sebelum pandemi ya sebelum pandemi di malam itu belum ada perumahan yang berani invest panjang Sofya jadi kita coba waktu itu formula kita coba pakai perumahan yang berani in house panjang seperti KPR tapi tanpa bunga tanpa riba jadi harganya beda harganya beda jadi tidak ada bunga sama sekali kita coba pakai itu kita coba tawarkan waktu itu kita branding dengan promo jadi pertama kali di Malang berani in house 10 tahun kalau di Malang dulu itu maksimal hanya 5 tahun kalau gak salah kalau in house kalau KPR itu panjang ya tapi kita berani waktu itu 10-15 tahun nah disitu itu banyak customer banyak pasangan muda yang lagi nyari rumah meskipun pandemi tapi mereka masih safety uang itu untuk DP mereka banyak penjualan disitu saya bisa dong kalau gitu ya bisa Bu Sofya saya pernah saja diskon 75% ya 95% 95% siap tanpa tanahnya ya mungkin Pak Lintang ini yang mau beli rumah nih oh iya anak-anak silahkan kami berikan kesempatan ayo silahkan bertanya kepada Pak Steven terkait mungkin permasalahan-permasalahan tapi jangan permasalahan pribadi ya permasalahan terjadi di kita-kita ya mungkin nanti bisa oh ini Isanuddin Rashid bertanya oke silahkan Pak Lintang Mas Isan mau bertanya ini halo Mas Isan oke silahkan Mas Isan baik Ibu sebelumnya terima kasih atas kesempatannya selamat siang Pak Stefanus selaku komateri pada hari ini dan juga direktur sebelumnya izin bertanya Pak kan dalam komunikasi bisnis tentu kita akan menghadapi klien yang dimana klien tersebut kan banyak sekali yang sebenarnya belum kita kenal gitu nah itu bagaimana cara kita untuk bisa membangun komunikasi bisnis yang baik sekaligus menyamakan pandangan dari dari kita selaku dari kita selaku yang berbicara ke klien tersebut tersebut terima kasih soalnya kan banyak sekali banyak sekali di luar sana yang memiliki kendala untuk membangun persamaan dengan klien terutama klien yang dihadapinya itu klien yang high itu Pak kelasnya terima kasih itu yang saya rasa baik terima kasih Mas Rasit kalau boleh tahu sekarang Mas Rasit nyambi kerja gimana baik Pak sebelumnya pernah bekerja Pak di salah satu pialang yang dimanakan salah satu perusahaan pialang itu kan langsung terjun gitu ke lapangan untuk berkomunikasi dengan calon investor gitu Pak jadi itu yang saya rasa baik terima kasih Mas Rasit oke saya menjawab bagaimana sih Pak caranya kalau kita presentasi ke customer nasabah yang high class terutama agar mau membeli produk kita gitu kan yang pertama saya jawab adalah enggak usah jualan aneh enggak usah jualan jadi yang pertama yang lakukan Mas Rasit adalah tidak usah berjualan Mas Rasit yang pertama lakukan adalah berkenalan lebih dahulu pada orangnya jadi enggak usah jualan anggap mengenalkan diri untuk menjadi teman jadi enggak usah membahas pekerjaan sama sekali itu harus dilakukan jadi cari hobinya apa hobi apa kesukaannya apa dan pesan saya satu jangan minder tadi yang kita bilang di di fungsinya yang pertama adalah melakukan dengan cara informasi jadi yang pertama harus lakukan jangan jualan cari informasi sebanyak baiknya tentang customer-nya hobi sukanya apa jadi buat dalam 5 hari 10 hari itu buat senyaman mungkin hubungan Mas Rasit dengan customer jadi jangan pernah minder oh high class nih jangan pernah kayak gitu jadi jangan jualan susah kalau langsung jualan kayak gitu ya oke ada yang lain oke berarti izin menyimpulkan ya Pak Berarti bisa dibilang salah satu cara yang pertama kali dihadapi ketika kita bertemu dengan customer atau klien yang high class itu membangun persamaan terlebih dahulu dengan kalian tersebut ya Pak biar sama jadi gak usah jualan dulu bentuk satu persepsi yang sama di hobinya apa kita masuk ke dalam dunia mereka kalau user atau customer sudah nyaman dengan Mas Rasit pasti dia akan nyari Mas Rasit sekalipun bukan nawarin pialang atau nawarin yang lain pasti punya di Mas Rasit dan jangan minder saya dulu ketemu Bu Sofia gitu saya nawarin Bu Sofia minder gitu minder apa silahkan ada yang lain oke good job Isan ini ada dua partisipan lagi yang bertanya Mbak Novera sama siapa nih Mbak Nanda ya Nanda Novera ayu oke silahkan Mbak Nanda Mbak Nanda sudah bisa unmute belum terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya izin bertanya komunikasi adalah hal terpenting dalam bisnis lalu bagaimana jika di dalam sebuah perusahaan komunikasi tersebut hanya berjalan satu arah nah ini kan bisa menimbulkan kesan otoriter dan bisa saja membuat komunikasi dalam sebuah lingkup tersebut menjadi buruk lalu bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah komunikasi yang buruk mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih Mbak Novera pengalaman ya di organisasinya ini ya komunikasinya buruk kayaknya oke saya pernah mengalami di satu perusahaan jadi komunikasi saya dengan atasan itu sangat buruk saya pribadi saya merasa kayak gitu jadi komunikasi buruk bagaimana cara menyikapi komunikasi yang buruk dalam satu perusahaan pertama di dalam dunia pekerjaan itu tadi saya bilang ada komunikasi verbal dan nonverbal jadi yang pertama harus dilakukan Mbak Novera itu adalah menghadap atasan jadi keluhannya apa disampaikan ke atasan ya mending disampaikan secara langsung daripada menjadi omongan di belakang jadi misalkan tuh saya FV-nya atasan langsungnya Mbak Novera datang aja ke saya Pak saya rasa seperti ini 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 akan jadi komunikasi yang bagus nanti dari atasannya ada seperti apa jadi seperti itu jadi kalau Mbak Novera diem tidak melakukan komunikasi dengan atasan komunikasinya akan tidak pernah bagus jadi seperti itu jadi lakukan komunikasi yang bagus dengan atasan ya tapi bukan cari muka tapi komunikasi yang bagus dengan atasan jadi seperti itu kita mulai dudukannya kita karyawan kita mau mulai oh gitu misalnya ada sudah ketidaksukaan misalkan pimpinan kita misalnya kita kita mau komunikasi kan mereka misalnya bikin dinding atau istilah itu ada bariernya gitu ya ke kita itu gimana tuh caranya ya jadi kembali lagi ke personality jadi kalau kalau sudah atasan dalam bahasa jawa yang ngecing jadi gak suka dengan kita kita lakukan job days aja kita lakukan job days kita apa jadi kita gak usah kemana-mana kita gak usah buat omongan apa-apa kita gak usah ini kita lakukan job days apa kita sesuai dari perusahaan itu aja lakukan terbaik itu aja siap-siap berarti kita udah kita kerja aja ya apa yang ditugaskan kita kerja sebaik mungkin urusan beliau ada sisi like apa dislike-nya yaudah kita berdoa aja mungkin ya pasti betul oke ada lagi Mbak Fera sudah banyak yang lagi gak ini mungkin sudah terima kasih pak terima kasih Mbak Fera ini yang yang ikut nanti kita cari hari ya oke nanti kita cari hari Mbak Fera ya kita mau barangkali Mbak Fera mau beli rumah di Malang ya amin oke oke sekarang Mbak Nafela internet saya oke oke ini ada pertanyaan dari Mbak Novela Isabella Mbak Nafela Mbak Isabelah Mbak Stif oke bagaimana cara menanggapi ketika ada orang yang memberikan komentar yang tidak baik kepada bisnis kita wah ini kayaknya sering nih Mbak Stif biasanya nih ada orang yang agak sirik gitu ya atau iri gitu ya iri bilang bos gitu ya ketika ada yang berikan komentar tidak baik nih terhadap bisnis kita nah bagaimana nih cara menanggapinya terhadap komentar misalnya baik oke Mbak Nafela tadi ya jadi terima kasih pertanyaannya cara menanggapi ketika ada orang memberikan komentar tidak baik kepada bisnis kita bukan cuma bisnis sekarang saya balik tanya ketika ada ketika kehidupannya pribadi Mbak Nafela di komentar tidak baik itu bagaimana ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis berarti kita sudah tahu resikonya ya namanya bisnis itu usaha makanya namanya pengusaha jadi sepanjang jalannya terus berusaha terus berusaha baik berusaha positif berusaha kuat berusaha tegar jadi kayak gitu ketika bisnis kita orang komentarnya jelek yang penting kita memberikan feedback ke mereka tetap positif gitu ya karena mereka bagaimanapun ada pelanggan tidak mungkin bisnis kita besar kalau komentarnya orang-orang semua bagus jadi bisnis kita tidak akan pernah besar kalau semua komentar orang yang beli di kita itu bagus tidak akan pernah besar jadi justru komentar yang tidak baik itu akan memberikan kita semangat oh ternyata bisnis saya itu masih ada kurangnya kita cari tuh kurangnya apa kurangnya apa tapi tidak perlu mengikuti omongannya orang jadi seperti itu kita fokus sama bisnis kita dan satu lagi kita membuka bisnis itu yang sesuai dengan passion kita jadi jangan yang bukan passionnya terus buka usaha jadi kayak gitu jadi menanggapinya seperti itu berikan feedback positif diambil baiknya dibuang buruknya cari kelemahnya bisnis teman-teman itu apa seperti itu oke intinya kita skill up diri ya Pak Steven ya kita membangun diri kita daripada kita fokus sama sesuatu yang membuat kita semakin terpuruk gitu ya kita memikirkan baik kita fokus kepada how to skill up diri kita gitu ya betul betul oke selanjutnya untuk sesi yang kedua ada dua pernahnya tadi sudah kurang satu ya tadi kan sesi pertama sudah Mas Isan sama Mbak Novera kemudian itu dua tadi ada Mbak Bella nah yang terakhir nih siapa yang mau bertanya kepada Mbak Steven ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baik nah saya mengingatkan kembali jadi silahkan untuk mengisi absen bagi masalah untuk mengisi absen karena nanti ini digunakan sebagai absensi ya oke yang terakhir yang satu Masehan sama satu Mantaramah Tiarana oke dari yang dicat dulu ya oke Pak Steven bagaimana cara menjalankan bisnis dengan baik dan sistematis dan haruskah kita berpikir sistematis dalam menjalankan sebuah bisnis wah ini kayaknya ada apa ada materi dari Pak Lintang tentang sistematik thinking kayaknya atau nanti thinking kayaknya kita harus berpikir secara sistematik nih kan kalau bisnis kalau saya pengalaman saya ya udah deh kita jalan aja yang penting apa kalau diterima pasar kita yaudah kalau gak apa kalau gak terima ya sudah gitu ini gimana Pak Steven ya kalau dari saya pengalaman saya dalam membuka usaha bisnis itu sebenarnya kalau kita berpikir sistematis itu gak akan pernah jalan ya bener kata Bu Sofia jadi kita buka usaha dulu kita buka usaha dulu tapi kita harus berpikir secara matematis ya jadi pengeluaran kita berapa produk kita berapa perasional kita harus matematis kalau terlalu banyak berpikir nanti malah gak jalan usahanya jadi seperti itu jadi usaha itu dibilang baik itu korelasinya cukup panjang ya kakak-kakak ya jadi dibilang oh usahanya Bu Sofia baik tapi belum tentu usahanya pasti baik belum tentu korelasinya seperti apa ya bisnis yang baik itu bisnis yang bisa merepeat order setiap hari melebihi bisnis yang kemarin hari yang kemarin jadi misalkan hari ini saya bisa jual 10 bungkus nasi misalkan besok 20 bungkus itu bisnis baik tapi kalau besoknya 5 berarti tidak baik jadi korelasi baik bisnis baik itu panjang banget jadi kayak gitu oke terima kasih Pak Steven nah oke selanjutnya penanyaan terakhir dan sekaligus nanti ini sebagai penutup untuk sesi webinar kita pada hari ini kami persilahkan kepada Mas Sechan untuk menanyakan ya kepada Pak Steven secara langsung oke silahkan terima kasih untuk waktunya Bu Sofi saya ingin bertanya Pak ada yang tanya itu untuk feedback feedback orang kayak ngejelekin bisnis kita itu kan dapat gimana ya bisa kayak buat cerminan diri kita untuk berbenah nah kalau semisal sebaliknya itu bagaimana Pak jadi kayak kita bisnisnya udah udah jalan udah lancar cuma belum gak ada sama sekali feedback nah itu buat kita biar bisa scale up ke depannya itu bagaimana Pak mungkin itu Pak pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih Mas Sechan saya suka rambutnya Mas Sechan itu bagus oke seunggulan kompetitifnya dia gak ada kelas Sepertipu juga gak ada yang kayak Sechan ini iya rambutnya bagus keren untuk anak bayi bagus banget oke Mas Sechan apa radio gitu ya cocok di radio ini oke Mas Sechan ketika kita bisnis sudah berjalan tapi tidak ada feedback begitu kan tidak ada feedback sama sekali mau itu positif mau itu negatif gitu kan tapi bisnis sudah jalan itu berarti Alhamdulillah bisnis sudah jalan tidak ada feedback positif atau negatif tidak ada tapi yang perlu dilakukan itu adalah promo tambahan berarti kalau sudah berjalan bisnisnya kemudian tidak ada feedback positif atau negatif perputarannya hanya disitu saja perlu promosi tambahan jadi perlu orang-orang baru yang tahu tentang produknya Mas Sechan jadi gitu misalkan Mas Sechan buka warung kopi sudah buka lama feedbacknya dari teman-teman tidak ada positif yang tidak ada negatif yang tidak ada jadi bingung ini usahaku gimana ya jadi circle-nya cuma berjalan di sini saja yang perlu dilakukan adalah menambah promo tambahan jadi semakin banyak orang yang mengenal produknya Mas Sechan jadi bisa dibilang ketika bisnis yang sudah jalan tapi tidak ada feedback berarti bisnis itu stuck di jalan seperti itu Mas Sechan ada tambahan baik Pak mungkin sudah menjawab terima kasih Pak terima kasih terima kasih Mas Sechan nah Alhamdulillah kita sudah pada sesi penutup nah sebelum saya tutup mungkin Pak Stephen ada beberapa kata ya atau semangat kepada Mas Watami sebelum nanti kita juga akan lanjut ya Pak Stephen ya di selanjutnya untuk teman-teman yang sekarang lagi on yang lagi dengerin saya pesan saya cuma satu masa muda teman-teman dilakukan dengan sebaik-baiknya jangan pernah berhenti belajar kepada siapapun ya jangan pernah merasa gengsi melakukan sesuatu apapun jadi tidak ada orang sukses yang melakukan gengsi tidak ada itu saja pesan saya Bu Sofia terima kasih oke terima kasih teman-teman semua terima kasih terima kasih Pak Stephenus atas untuk bisa sharing ya dengan mahasiswa kami di program studi diploma tiga administrasi bisnis Universitas Brawijaya nah tadi bisa saya simpulkan bahwa dalam berkomunikasi itu ada tujuannya ya baik komunikasi secara verbal maupun secara non-verbal dan ada beberapa unsur dalam berkomunikasi bisnis yang perlu kita tekankan yang pertama adalah who what which whom dan which effect jadi harus ada ada tindak lanjutnya nih apa sih yang setelah kita sampaikan pesan kita sampaikan efeknya apa kepada kita nah kemudian juga tadi ada beberapa fungsi dalam berkomunikasi yaitu dalam pertama adalah memberikan informasi atau informing persuasi dan juga melakukan kolaborasi nah harapan saya kami juga nanti setelah kegiatan three in one ini kami di Prodi juga bisa berkolaborasi dengan perusahaan Pak Steven ya misalkan nanti ada praktek untuk penjual dan sebagainya mungkin kita bisa tindak lanjut di kesana Pak Steven nah kemudian juga ya kemudian juga ada beberapa jenis komunikasi bisnis dilihat dari ruang lingkupnya cara penyampaian perilakunya jaringan kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Steven dengan cukup baik sekali nah yang terakhir yaitu ada proses atau tahapan dalam berkomunikasi bisnis yang baik yaitu ada perencanaan secara profesional dan kita lakukan dengan cara atau teknis taktis dan efisien ya tepat pada kontennya apa gitu ya ada tindak lanjutnya dan juga jadilah pendengar yang baik ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita nah terima kasih atas insightnya Pak Steven hari ini cerita-cerita pengalaman secara praktis di lapangan terkait tentang komunikasi bisnis mohon maaf jika selama webinar pada sesi pada hari ini ada beberapa kata yang kurang berkenan di kalian bagi yang mendapatkan gopay silakan hubungi Bu Sofi untuk bisa segera kami transfer kepada kalian dan juga nanti ada meet up sama Pak Steven tadi tiga seorang mahasiswa kita bisa ngopi bareng kita coba kolaborasi kita menjaring-jaring yang lebih luas lagi dan sekian dari saya mohon maaf saya akhiri dengan kalimat Alhamdulillah Alamin sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya selanjutnya kita kembalikan ke Bu Silpa selaku MC pada siang hari ini baik terima kasih Alhamdulillah Bu Sofi untuk dan Pak Stefan Trendy untuk presentasi dan informasi yang benar-benar luar biasa kita dapat sesuatu yang baru nih benar-benar dari industri oke jangan lupa may I talk in English lagi gitu ya mungkin saya campur-campur ya Bu ya biar L3 in 1 feel free be a good listener audience especially to students vocational administrasi bisnis jangan lupa don't forget and don't miss it to attend 3 in 1 program tomorrow the tema temanya adalah job application letter dan resume masih akan dibawakan oleh Pak Stefan ya iya betul oke Pak Pak Stefan saya pengen tahu bisa di itu gak di on in mic unmute nah ini dia Pak Stefan namanya kok ada trendinya tuh berarti orangnya trendy dong kayaknya gitu ya kayaknya ya saya kurang paham saya kurang paham ya nanti mungkin bisa bagikan IG-nya ke kolom komentar biar kita bisa lihat profilnya Pak Steven dari kacamata Instagram kan biasanya itu apa ya jadi satu branding gitu ya kalau dari Instagram kita lihat oke those are agendas we have presented you this afternoon as we have finished our opening ceremony presentation from keynote speakers nah coming up tomorrow next session we are going to have a 3 in 1 program with interesting topic about business communication I repeat I'm sorry about job application letter and resume jangan lupa ya jam 9 pagi besok thank you I beg your pardon if there any mistake I am Silva Habsari have a good day and see you tomorrow thank you 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.